Pendekar Pemanah Jilid 8 Bab 20 Tombak Besi dan Pakaian Lama Kwe E Cheng telah terus ikut si pengurus bersama si Kacung pergi untuk mengambil lobat. Jalanan ada berliku-liku. Selama itu ia masih terus mengancam si pengurus, yang khawatir nanti jatuh atau men gila. Akhirnya mereka tiba di tempatnya Nyo Chuong. Kacung itu membuka pintu, ia masuk ke dalam dan menyulut lilin. Begitu ia berada di dalam kamar, Kwe E Cheng lihat obat-obatan memenuhi meja, pembaringan dan lantai. Di situ pun ada banyak botol dan guci, besar dan kecil. Rupanya Nyo Chuong gemar sekali membuat obat-obatan. Kacung itu rupanya mengerti obat-obatan, ia sudah lantas mengambil kertas, untuk menjumput empat rupa obat yang dibungkus masing-masing. Obat-obatan mana terus ia serahkan pada si Kuan Ke. Tapi Kwe E Cheng, yang, yang tak tahan sabar, sudah lantas mengulur tangannya, akan sambut obat-obatan itu, terus teranpa pedulikan si Kuan Ke, ia bertindak untuk pergi lebih dulu. Si Kuan Ke itu cerdik, walaupun ia telah terluka, pikirannya bekerja ia sengaja jalan perlahan. Ia tunggu sampai Kwe E Cheng dan si Kacung sudah keluar dari kamar, dengan sebat ia tiup padam. Api lilin, segera ia sambar daun pintu, untuk digabruki dan dikunci, menyusul mana ia berteriak-teriak, ada penjahat. Ada penjahat. Kwe E Cheng terkejut, ia memutar tubuh, ia mencoba membuka pintu tetapi sia-sia belaka, ia sudah ketinggalan. Ia gusar dan terburu nafsunya, selagi begitu si Kacung sambar bungkusan obat di tangannya, bungkusan mana terus dilemparkan kempang di dekat mereka. Kacung itu adalah muridnya Nyo Chu Ong, dia masih kecil tetapi cerdik, mendegar teriakannya si Kuan Ke, dia menjadi kaget dan heran, kemudian dia menjadi curiga, maka ia rampas obat itu dan dibuang. Dalam gusarnya, Kwe E Cheng kerahkan tenaganya menghajar pula pintu kamar. Kali ini daun pintu dapat digempur terbuka. Dalam sengitnya, ia serang si Kuan Ke yang segera roboh tanpa dapat membuka suara. Tempo Kwe E Kwe E Cheng menoleh, si Kacung sudah lari. Dalam murkanya, ia berlompat untuk mengejar, segera ia berada di balakang Kacung itu, pundak siapa ia jambret. Kacung itu dapat dengar suara menyambar, ia berkelit sambil mendak, lalu seraya memutar tubuh, ia membalas menyerang denak nesapuan kakinya. Kwe E Cheng jadi tambah penasaran, setelah berkelit, ia menyerang dengan hebat. Dua kali Kacung itu kena dihajar mukanya, cuma sebab ia masih keburu membuang mukanya, dia tak sampai roboh. Adalah kemudian, setelah kepalanya ke disampok, dia roboh dengan pingsan. Dengan satu dupakan, Kwe E Cheng bikin tubuh si Kacung terlempar ke tempat tumbuh rumput. Di dekatnya, habis itu ia lari ke dalam kamar. Ia lantas menyalakan api. Terlihat si Kuan Ke masih rebah tanpa berkutik. Ia mengawasi obat, ia menjadi bingung tadi ketika si Kacung mengambil obat, dia tidak perhatikan dari mana orang mengambilnya. Pun nama obat yang tertempel di Ples Obat tidak dapat ia bakal, sebab itu ditulis dalam huruf-huruf Nuchen. Tapi ia mesti bekerja cepat, tidak bisa ia memikir lama-lama. Tadi Kacung ini berdiri di dekat sini, baik aku ambil semua obat ini, sebentar Rong Totiang yang pilih sendiri, pikirnya kemudian. Maka ia lantas ambil kertas, ia membungkus setiap obat. Karena ia bekerja cepat, tanpa sengaja Kwe E Cheng kena langgar sebuah keranjang di sampingnya. Ketika itu jatuh ke lantai, tutupnya terbuka. Untuk kagetnya, ia lihat isi keranjang adalah sebuah ular besar yang tubuhnya merah mulus. Malah ular itu segera menyambar. Kwe E Cheng kaget, syukur ia masih sempat berlompat. Sekarang ia dapat melihat dengan tegas, tubuh ular ada sebesar cangkir, separuh tubuhnya masih ada di dalam keranjang, jadi belum ketahuan berapa panjangnya tubuh ular itu. Yang aneh adalah itu warna merah mulus. Lidah ular, yang diulur keluar, bercabang dua, lidah itu bergerak-gerak tak hentinya. Selagi mundur, Kwe E Cheng membentur meja, lilin di atas meja roboh dan padam, maka ruangannya segera menjadi gelap gulita. Tapi obat telah didapat, ia lantas lari ke pintu untuk mengangkat kaki. Tiba-tiba ia merasakan kakinya disambar dan dipeluk, atau itu mirip dengan libatan dadung tali, saking kaget, ia melompat untuk meloloskan diri. Tapi ia dapat berhasil. Sebaliknya ia lantas merasakan barang adem mengenakan lengannya kembali ia menjadi kaget. Ia tahu sekarang bahwa ia telah dililit ular. Tapi ia tak hilang akal, dengan tangan kirinya hendak ia cabut gelok emas hadiah jenghiskan. Di saat itu, ia merasakan bau obat tercampur bau amis menyambar hidungnya, lalu mukanya terasa dingin. Itulah ular yang telah menjelati mukanya. Lagi sekali ia kaget tak terkira. Tak sempat ia menghunus goloknya, dengan tangan kirinya ia sambar leher ular untuk dipencet. Ular itu agaknya kaget, dia bertenaga besar. Sebelum lehernya tercekik, ia pentang mulutnya, untuk mencoba mengigit muka Kwee Cheng. Di lain pihak, ia melibat dengan mengerahkan tenaganya, hingga Kwee Cheng lantas merasai tubuhnya terlilit keras, sampai napasnya mulai sesak, bahkan tenaga tangan kirinya mulai berkurang. Baunya ular itu sangat mengganggu pernapasan si anak muda, hingga ia menjadi mual, hendak ia muntah. Adalah sejenak kemudian, ia kehabisan tenaga, ia seperti hendak pingsan, cekikan tangan kirinya terlepas sendirinya. Adalah di saat itu di lain pihak si Kacung telah sadar dari pingsannya. Dia mendapatkan kamar gelap sekali. Dia tahu, orang jahat itu tentu telah kabur. Maka tidak ayah lagi, ia lari keluar dari kamar, dia kabur kepada gurunya itu. Oe Ye Yong terkejut akan dengar keterangan si Kacung, denap menggerakan burung meliwis turun di pasir datar, dengan enteng sekali, ia lompat turun ia menaruh kaki tanpa menerbitkan suara. Meski begitu, tak urung ia telah keperogok. Inilah sebabnya, segera setelah keterangan si Kacung, semua orang menjadi curiga. Mereka memang semuanya orang-orang lihai. Sejenak saja tubuh I O Chu Ong sudah mencelat. Keluar, bahkan segera ia menghadang di depan si Nona. Dia lantas menegur, Siapa kau? Oe Ye Yong menginsyafi bahaya. Ia tahu orang lihai. Di samping dia ini, masih ada yang lainnya. Maka ia hendak menggunakan akal. Untuk ini ia cerdik sekali. Tiba-tiba saja ia tertawa dengan manis. Bunga wei ini indah sekali, maukah kau memetiknya setangkai untuk aku? Ia berkata kepada orang sinima itu, jago dari Kuhan G.W.A. Nio Chu Ong tercengang. Tidak ia sangka bakal menghadapi satu Nona, malah satu Nona yang begitu cantik manis, yang suaranya halus dan merdu. Tanpa merasa ia mengulurkan tangannya, akan memetik setangkai bunga, yang untuk terus diangsukan kepada si Nona. Oe Ye Yang menyambuti. Loya Chu, terim kasih katanya, kembali tertawa dengan suaranya yang halus merdu itu. Di ambang pintu berkumpul semua orang lainnya, Merkai itu berdiri mengawasi kedua orang itu. Ketika Oe Ye Yang lantas memutar tubuhnya, untuk berlalu. Ong ya, Feng Lian Hou menanya, adakah Nona ini, Nona dari istana ini? Bukan, menjawab Puan Yan Lies sambil menggelengkan kepala. Hanya dengan menjejak dengan kakinya yang kiri, Lian Hou sudah mencelap ke depan si Nona. Tunggu Nona katanya, aku pun akan memetik setangkai bunga untukmu terus ia ulur tangannya. Yang kanan, hendak menangkap lengan orang, tetap sebat luar biasa, ia ubah tujuan, untuk merabah buah dada si Nona. Oe Ye Yang kaget bukan main. Ia sebenarnya hendak berpura-pura tidak mengerti ilmu silat ia gagal. Lian Hou, sebagai jago di antara berandal di Ho-opak, adalah sangat tajam matanya dan cerdik. Tidak bisa lain, ia geraki tangan kanannya, jari tangannya menyambuti tangan jago itu. Lian Hou terperanjat waktu ia merasakan getaran di jalan darahnya Koi Atai Hiat, lekas-lekas ia menarik pulang tangannya itu, dengan begitu diadapat lolos dari bahaya. Dia menjadi heran, Nona demikian muda tetapi demikian lihai, dia pun tak kenal ilmu silat si Nona itu. Tentu saja ia tidak ketahui kepandayan yang Oe Ye Yang dapatkan sebagai warisan, namanya totokan bunga anggrek. Yang lain-lain pun terkejut dan heran. Nona, kau siapa? Lian Hou lantas menanya, siapakah gurumu? Bukankah bunga buwe ini permai sekali? Tanya Oe Ye Yang sambil tertawa. Ia terus berlagak pilon, ia tidak menunjukkan kagetnya tadi. Bukankah kau menghendaki aku menancapnya di dalam pot? Sikap ini kembali membuatnya orang heran dan menjadi menduga-duga. Kau dengar apa tidak? Apa yang kami tanya Lian Hou menegur? Ia tidak sabaran, dia lantas menunjukkan kesembronoannya dengan campur bicara. Apakah itu yang kau bicarakan balik? Tanya Oe Ye Yang tertawa. Justru itu, Feng Lian Hou dapat mengenali si Nona ini adalah si Nona yang di waktu siangnya sudah mempermainkan Hao Tong Hei, cuma waktu itu orang menyamar menjadi satu bocah dekil. Lao Hou, apakah kau tidak kenal Nona ini? Ia tanya sahabatnya. Ia tertawa. Tong Hei tercengang. Lantas ia awasi si Nona, dari atas sampai bawah dan sebaliknya. Cepat sekali, ia mengenalinya. Mendadak saja hawa amarahnya meluap. Ha, anak busuk dia mendamprat. Dia pun terus pentang kedua tangannya untuk menubruk. Dengan bertelit ke samping, Oe Ye Yang bebaskan dirinya. Tapi di sini ia dipapaki si Tong Tian, yang tubuhnya tahu-tahu berkelebat dan tangannya menyambar ke lengan. Kau hendak lari kemana menegur Kui Yeun Liongong. Oe Ye Yang terkejut. Ia tidak menyangka lengannya bisa disambar secara demikian. Tapi ia tidak gugup, ia pun tidak kekurangan akal. Dengan dua jari dari tangan kirinya ia menotok kepada kedua matanya si orang shisi itu. Hebat si Tong Tian itu, hampir tak nampak bagaimana ia geraki tangannya, juga tangan kiri si Nona sudah lantas kena dia cekal. Tidak tahu malu mendamprat Oe Ye Yang, yang kaget sekali. Tidak tahu malu apa balik tanya si Tong. Tian, Tua bangka menghina anak kecil. Laki-laki menghina anak perempuan Oe Ye Yang menyahuti. Si Tong Tian terperanjat. Dia memang seorang tua dan kenamaan juga. Memang, dengan perbuatannya ini, terang dia telah menghina anak kecil, seorang anak perempuan. Masuk ke dalam katanya seraya kendorkan cekalannya. Oe Ye Yang tahu tidak dapat ia menolak, ia lantas turut masuk. Nanti aku bikin dia bercacat dulu baru kita bicara kata Hao Tong He, yang ada sangat mendengkol. Dia terus maju, untuk menanyakan kata-katanya itu. Tanyakan dulu, siapa gurunya dan siapa yang menetah ia itu datang kemari berkata Feng Lian Hou. Hao Tong He tidak pedulikan jago dari Ho Pak itu, sebelah tangannya sudah lantas melayang. Oe Ye Yang berkelit. Benar-benarkah kau hendak menurunkan tangan ia menanya? Aku hendak cegah kau melarikan diri jawab Tong He. Dia paling takut si Nona Minggat, karena terang sudah, dia bakalan tidak dapat mengejar. Jikalau kau benar hendak adu kepandayan denak-naku, baiklah kata Oe Ye Yang yang sikapnya sabar tapi rada mengejek. Ia terus mengisikan enam buah cawan arak di atas meja. Cawan yang satu ia letaki di batok. Kepalanya dan dua yang lain ia cekal di antara kedua tangannya. Lantas ia menantang, beranikah kau mencontoh aku ini? Setan alas berseru orang Shisei itu, jago tunggal dari sungai Hang Hao. Oe Ye Yang tidak mengambil mumat, ia memandang kepada orang banyak. Ia kata, aku tidak bermusuhan dengan cuan ini, bagaimana jadinya apabila aku keliru menggeraki tangan dan kena melukakan dia? Tong He maju setindak, kedua matanya terbuka lebar. Kau dapat melukakan aku? Kau katanya sengit. Kembali Oe Ye Yang tidak mengambil mumat. Ia kata pula, dengan care begini hendak aku mengadu kepandayan dengannya. Siapa yang araknya tumpah lebih dahulu, dialah yang kalah? Akurkah kau? Nona ini menggunai kecerdikannya. Ia tahu bahwa ia tidak bakal meloloskan diri dari orang-orang lihai ini. Sekalipun terhadap Hao Tong He, ia menang cuma sebab ia andalkan kegesitan dan kelincahannya. Ia percaya, dengan bergurau secara demikian, ia bakal dapat lolos. Siapa kesudian main-main dengan mu Tong He membentak? Kembali ia menyerang sambarannya bagaikan angin. Bagus Oe Ye Yang tertawa, seraya ia bertelit. Pada tubuhku ada tiga buah cawan, kaus nediri boleh bertangan kosong. Nah mari kita adu kepandayan. Bukan alang kepala gusarnya Tong He. Dia berusia jauh terlebih tua, meski ia tidak sangat kesohor. Seperti si Tong Tian, kakak seperguruannya itu, ia toh ternama juga. Sekarang dia dipermainkan secara begini. Tanpa berpikir sejenak juga, ia jumput sebuah cawan arak, untuk diletaki di batok kepalanya, habis mana ia sambar dua yang lain, masing-masing dengan sebelah tangan. Kemudian, dengan sama cepatnya, ia tekuk sedikit kaki kirinya, untuk menyusul melayangkan kaki kanannya mendupak nona itu. Bagus! Nah ini barulah namanya Eng Hiong sejati Oe Ye Yong berseru sambil tertawa, seraya ia berkelit. Belum sempat ia melanjutkan perkataannya atau dia sudah ditendang pula, kali ini berulang-ulang. Karena dengan kedua tangan mencekal cangkir dan kepala ditaruhkan cangkir juga, Tong He tidak dapat berbuat lain dari menggunai kedua kakinya. Oe Ye Yong akhirnya repot akan tetapi ia selalu dapat lompat berkelit atau mengegus tubuhnya, menyingkir dari tendangan. Untuk ini, ia mesti seperti memutari ruangan itu. Nio Chuong memasang metuk kepada gerakan kakinya Sinona Cilik. Itulah gerakan bagaikan mega berjalan atau air mengalir. Tubuh tetap tegak, tidak bergerak sedikit juga, dan kedua kaki seperti ketutupan kun tetapi bergeraknya cepat. Di pihak sana, tindakannya Hao Tong He cepat dan lebar. Sinona berkelit bukan cuma main berkelit saja, ia saban-saban mencoba dengan sikutnya akan membentur lengan lawannya, supaya benturannya dapat membuat tarak tumpah atau ngeplok. Bocah ini begini lihai, sebenarnya sulit untuk melatih diri hingga begini rupa, berpikir jago tua ini. Hanya, lama-lama dia toh bakal menjadi bukan tandingannya Lao Hao. Di saat itu, tiba-tiba Chu Ong ingin obat-obatannya, maka lenyaplah keinginannya menyaksikan pertempuran, ingin ia lari ke pintu, untuk terus ke kamarnya, guna cari si pencuri obat. Tentu saja ia tidak sempat memikir bagaimana halnya dengan si pencuri obat sensiri. Kue Echeng belum sampai pingsan tatkala ia merasakan bau ular menjadi semakin hebat. Ia insyaf bahayanya apabila binatang berbisa itu sampai dapat memagut padanya. Maka ia lantas tempel mukanya di tubuh ular itu. Oleh karena ia tidak dapat menggeraki tubuhnya, atau kaki tangannya, sekarang tinggal mulutnya yang masih merdeka. Mendadak saja ia ingat suatu apa. Lantas ia kuatkan hatinya, agar tidak sampai roboh pingsan, terus ia gigit leher ular itu. Binatang itu kaget dan kesakitan, dia bergerak, hingga lilitan kepada anak muda itu menjadi semakin keras. Tanpa pedulikan apa juga, Kue Echeng menggigit terus, lalu terus menghisap, menyadot darah binatang itu. Ia tidak ambil mumat lagi binatang itu berbisa. Ia juga tidak guberis pula bau darah yang sangat tidak enak. Ia melainkan ketahui, kalau darahnya berkurang, maka tenaga binatang itu juga akan berkurang pula dan dengan begitu, lilitannya akan menjadi kendor. Itu pun artinya ia bakal terlolos dari bahaya maut. Maka ia menghisap terus-terusan, hingga tanpa merasa, perutnya mulai kembung. Dugaannya bocah ini tepat. Setelah darahnya terkuras banyak, tenaganya binatang itu segera menjadi berkurang, lilitannya segera menjadi kendor, atau sesaat kemudian, ia lepaskan lilitannya itu, tubuhnya pun jatuh sendirinya. Sebab itu waktu, dia kehabisan tenaga, napasnya lantas berhenti berjalan. Kue Echeng terjatuh duduk. Tapi dia masih sadar, lekas-lekas yang pos semangatnya, untuk menjalankan napasnya dengan beraturan. Dengan dapat bersema di lekas, ia dapat pulang tenaganya. Hanya aneh sekarang, ia merasakan darahnya bergerak ke seluruh tubuhnya. Ia mengerti itulah darahnya si ular yang lagi bekerja. Ia terus bersema di sampai, ia merasa sangat lega hati dan tubuh. Segera setelah merasa segar betul, ia guna tenaganya untuk mencelak bangun. Yang pertama diingat bocah ini adalah obat-obatan di dalam sakunya. Ia lantas meraba. Ia menjadi girang sekali. Obat-obatan itu masih ada. Karena ini, ia segera teringat pula kepada Boek. Dia dan anak gadisnya di kurung Wanyengkeng, aku telah ketahui halnya itu, bagaimana dapat aku tidak menolongi mereka demikian. Ia berpikir. Ia lantas bekerja. Ia tindak ke pintu, dari situ, setelah melihat ke sekitarnya, ia jalan dengan cepat ke arah kurungannya Boek dan gadisnya. Selagi ia mendekati kurungan, ia mendapati penjagaan kuat di situ. Tapi ia mesti bisa masuk ke dalam. Ia memutar ke belakang. Di situ ia tunggu lewatnya serda Durandler, lalu cepat sekali ia lompat turun ke sebelah dalam. Ia hampirkan kurungan. Sembari memasang kuping, ia melihat ke sekeliling. Tidak ada serdadu jaga di situ. Bok Ciam Pue, aku datang untuk menolongi. Ia lantas berkata dengan perlahan. Kau siapa? Cuan ada jawabannya Boek yang menanya. Kue E. Ceng perkenalkan dirinya. Boek pernah dengar lapat-lapat namanya Kue E. Ceng itu, karena berisik dan ia pun terluka. Ia tidak sempat memikirkannya. Sekarang di tengah malam, ia mendengarnya dengan nyata. Kau, kau si Kue E tanyanya, menegaskan. Agaknya ia terperanjat. Benar, sahut si bocah hormat. Aku yang muda adalah orang yang tadi siang melawan si pangeran muda. Siapakah ayahmu Boek? Tanya pula. Ayahku almarhum bernama Siao Tian, Kue E. Ceng menyahut pula. Dengan tiba-tiba saja air matanya Boek mengembang dan berlinang-linang, lalu ia angkat kepalanya, dongak, seraya mengeluh, oh, Tian, Tian, ia pun ulur keluar tangannya dari dalam jeruji, untuk mencekal tangannya si anak muda dengan erat. Kue E. Ceng merasakan tangan orang itu bergemetar dan air matu orang itu pun menerang. Tetes jatuh ke belakang telapakan tangannya itu. Ia kata dalam hati kecilnya, rupanya dia ketahui ada orang bakal menolong dia, dia menjadi girang luar biasa, maka ia kata dengan perlahan sekali, aku punya golok yang tajam, dengan itu kunci dapat dirusak untuk cium poe bisa keluar dari kerangkeng ini. Ibu Musili, bukankah Boek menanya pula, ia seperti tidak pedulikan perkataan orang. Apakah ibumu itu masih ada atau ia telah menutup mata? Kue E. Ceng heran sehingga ia balik menanya, ah, kenapa cium poe ketahui ibu ku Shili? Ibu masih ada di Mongolia. Hatinya Boek goncang keras, ia cekal tangan Kue E. Ceng semakin keras, ia tidak hendak melepaskannya. Tolong, lepaskan cekalanmu, nanti aku macok kunci ini, Kue E. Ceng bilang. Boek tetap memegangi rata art. Ia seperti mendapati sesuatu yang berharga dan tak ingin itu lenyap pula. Ah, kau telah menjadi begini besar, katanya menghela nafas. Ah, dengan memeramkan matu sekejapan saja, lantas aku dapat membayangkan wajah ayahmu yang telah almarhum itu. Kue E. Ceng menjadi semakin heran. Cium poe kenal ayahku itu tanyanya. Ayahmu adalah kakak angkatku, Boek beritahu. Kita telah mengangkat saudara hingga perhubungan kita erat bagaikan saudara kandung. Orang tua ini tidak dapat melanjuti kata-katanya, ia menangis sesegukan. Tanpa merasa, air matanya Kue E. Ceng pun berlinang. Ia tidak tahu Boek ini adalah Yotiat Sim, yang dulu hari itu, di waktu bertempur bersama tentera negeri, sudah terluka tusukan tombak pada punggungnya, karena lukanya parah, ia roboh pingsan. Syukur untuknya, disebabkan malam dan gelap, dia tidak kena tertawan. Adalah besok paginya ia sadar sendirinya, dengan merayap dia pergi ke rumah seorang petani di dekat tempat kejadian. Satu tahun lebih ia merawat dirinya, baru dia sembuh. Setelah itu, ia merantau mencari Lipeng, istrinya Kue E. Siaupian, serta Pau Siok, istrinya sendiri. Tentu saja ia tidak berhasil. Karena yang satu berada jauh sekali di gurun pasir, yang lain berada di utara. Dia tidak pakai terus si dan namanya, Yotiat Sim, dia hanya rombak siu itu, diambil bagiannya inak kiri, yaitu huruf bok yang berarti kayu. Tapi juga huruf bok ini diganti lagi dengan huruf bok yang berarti akur. Dia cuma ambil suaranya saja. Dan nama ek dia ambil dari huruf pecahan sebelah kanan dari huruf yosenya itu. Huruf yu itu terdiri dari dua huruf bok sama dengan kayu dan ek sama dengan gampang atau tukar. Selama delapan belas tahun ia merantau. Sekarang secara kebetulan ia bertemu sama putra sahabat atau saudara angkatnya itu, care bagaimana ia tidak menjadi bersedih hati. Selama ayahnya itu berbicara sama si anak muda, bok liam cu berniat memberi ingat serta meminta Kue E. Cheng menolongi dulu mereka tentang pasang ngomong, itu boleh dilanjuti lain kali, akan tetapi belum lagi ia membuka mulutnya, lalu datang pikiran lain yang membuatnya berubah. Ia kata dalam hatinya, satu kali kita keluar dari sini, aku khawatir untuk selama-lamanya aku nanti tidak dapat bertemu dengan dia. Dengan dia yang dimaksud oleh liam cu adalah wanyen keng, si pangeran muda. Dengan sendirinya, ia telah jatuh cinta kepada pangeran itu, hingga ia tak ingin pergi jauh, untuk memisahkan diri. Kue E. Cheng pun ingat bahaya yang mengancam mereka, maka ia sudah lantas tarik keluar tangannya dari dalam kerangkeng, hanya di saat ia hendak ayun goloknya, untuk menggempur kunci, mendadak ia tampak sinar terang yang disusul sama suara tindakan kaki ia terkejut, dengan sebat ia simpan goloknya. Dengan gesit ia lompat sembunyi di belakang pintu. Sekejap saja, dengan mengasih suara, daun pintu dipentang, lalu terlihat masuknya beberapa orang, di antara siapa yang jalan di muka adalah yang menenteng lentera. Kue E. Cheng heran akan melihat orang itu yang bukan lain daripada Ong Howi atau selirnya, Chao Wang dan ibunya Wanyengkeng. Ia tidak dapat menerkau orang datang dengan maksud apa. Ia memasang kuping dan matanya. Adakah mereka ini yang hari ini dikurung Siowong ya? Demikian Kue E. Cheng dengan pertanyaannya si Nyonya mulia. Ya, menyahuti si Opsir atau pemimpin dari beberapa pengiring Nyonya itu. Sekarang juga merdekakan mereka Ong Howi memberi titah. Opsir itu terkejut, dia ragu-ragu, hingga tak dapat ia segera menjawab. Jikalau Siowong ya menanyakan, bilang aku yang memerdekakan mereka, Ong Howi berkata pula menampak orang sangsi. Lekas buka kuncinya. Sampai di situ, Opsir itu tidak berani berlambat pula. Setelah ayah dan gadis itu sudah berada di luar kerangkeng, Ong Howi merogoh sakunya untuk mengeluarkan dua potong emas, yang mana ia angsurkan kepada Bok E atau Yotiat Sim. Ia kata, Nah, pergilah kamu baik-baik. Tiat Sim tidak menyambut emas itu, sebaliknya ia mengawasi dengan tajam. Ditatap demikian, Ong Howi heran. Putraku berbuat keliru, harap kamu tidak sesalkan dia, dia berkata lagi kemudian. Cuma sedetik atau Tiat Sim telah ubah pikiran. Ia sambuti itu emas, terus ia tuntun tangan putrinya, untuk diajak berlalu dengan tindakan lebar. Ha, orang kasar membentak si Opsir. Kamu tidak memilang terima kasih kepada Ong Howi yang telah menolong jiwamu. Bagaikan tidak mendengar, Tiat Sim jalan terus. Sampai di situ, Ong Howi pun berlalu bersama sekalian pengiringnya. Kwe E Cheng tunggu sampai pintu sudah ditutup dan mendengar tindakan kaki Ong Hwi sudah jauh, baru ia keluar dari tempat sembunyinya, untuk keluar juga. Ia melihat kesekeliling, ia tidak dapatkan boek dan liam cu. Pasti mereka sudah keluar dari istana, pikirnya. Maka ia lantas menuju ke Ong Hwi Kok untuk mencari Oe Ye Yong. Ingin ia membujuk nona itu buat jangan mengintai lebih lama, supaya mereka bisa lekas pergi menolongi Ong Chieet. Baru ia tiba di sebuah tikungan, Kwe E Cheng lihat sinar terang dari dua buah lentera serta mendengar suara tindakan kaki yang cepat. Ia lantas lompat ke samping di mana ada gunung-gunungan dari batu, untuk umpatkan diri, kemudian ia segera dengar teguran dari orang yang jalan di paling depan. Siapa bahkan orang itu sudah lantas berlompat maju dan tangannya menyambar. Kwe E Cheng geraki tangannya, untuk membebaskan diri. Berbareng dengan itu, ia terkejut juga. Di antara cahaya api, ia kenali Wanyen Kang si Sia Wong ya atau Pangeran Muda. Wanyen Kang telah datang dengan cepat karena baru saja ia terima laporan dari Opsir yang mengiringi Ong Hwi bahwa Bok Ek dan gadisnya telah dimerdekakan. Ia kaget dan kata dalam hatinya, sungguh lemah hati ibu, hingga tidak memperdulikan urusan besar, ia merdekakan dua orang itu. Kalau guruku ketahui ini, Kera bagaimana aku dapat menyangkal ia berniat memegat Bok Ek dan Liam Chu, maka ia datang dengan cepat. Di luar dugaannya, ia bertemu dengan Kwe E Cheng. Pemuda si Kwe E ini hendak meloloskan diri, ia membuat perlawanan. Wanyen Kang hendak menawan, dia menyerang dengan hebat. Maka itu, mereka lantas saja bertempur seru melebihkan pertandingan mereka tadi siang. Bukan main masgul dan cemasnya Kwe E Cheng. Beberapa kali ia mencoba untuk meloloskan diri, saban-saban ia gagal. Tak kurang hebatnya rintangan si Sia Wong Jia. Sementara itu di lain pihak, Nio Chu Ong yang menduga Oe Ye Yong bakal kalah baru saja memutar tubuhnya atau pertandingan telah salin rupa. Hebat si Nona, ia perlihatkan kepandayan yang luar biasa. Dengan satu gerakan berbareng ia membuat tiga cawan di kepala dan kedua tangannya terlepas, mumbul naik ke atas menyusul mana dengan satu lompatan enteng tetapi gesit ia menerjang pada tong. Hei dengan kedua tangannya. Orang Shi Hau ini menjadi repot. Dengan kedua tangan mencekal cawan, tidak dapat ia menangkis, maka terpaksa ia berkelit ke kiri. Justru itu, dengan kesebatannya, tangan kanan si Nona menyambar pula. Kali ini, Pong Hei tidak dapat mengegos pula tubuhnya, terpaksa ia menangkis. Begitu kedua tangan bentroh, begitu juga kedua cawan di tangan orang Shi Hau itu tergerak, isinya lantas tumpah, membasahkan lantai. Yang hebat adalah cawan di batok kepalanya, cawan itu jatuh ke lantai, pecah hancur menerbitkan suara berisik dan araknya melulahkan. Oeyeyong sudah lantas mencelat mundur, kedua tangannya menyambar kedua cawannya, yang baru saja turun, sedang kepalanya menyambut cawan yang ketiga yang tadi ia letaki di batok kepalanya itu. Semua terjadi dengan cepat luar biasa, semua cawan itu tidak miring, araknya tidak tumpah. Bagus seru orang banyak. Mau atau tidak, mereka mesti puji nona ini yang merebut kemenangan dengan kecerdikan dan kelincahannya itu. Tong Hei sebaliknya bermuka merah, berparas bermuram durja, saking malu dan mendungkolnya. Mari kita bertanding pula ia menantang. Oeyeyong bawa jari-jari tangan ke pipinya tak malukah kau dia bertanya, mengejek. Hektometer si Tong Tian mengasih suaranya menyaksikan adik seperguruannya itu dibikin malu secara demikian. Budak cilik, kau licin sekali. Siapa sebenarnya gurumu? Besok akan aku mengasih keterangan kepada kau menjawab si nona tertawa. Sekarang aku mesti pergi dulu. Setau bagaimana gerakannya Tong Tian, tiba-tiba saja tubuhnya sudah mencelat ke ambang pintu, untuk menghalangi di situ. Oeyeyong telah merasakan tadi bagaimana orang shisi ini tanpa ia mengetahui, hingga kedua tangannya tidak dapat digeraki lagi. Sekarang ia menyaksikan kera mencelat orang, yang ada dari tipu menukar wujud, mengganti kedudukan, semacam ilmu yang luhur, ia kaget sekali. Tapi ia dapat menenangkan diri, parasnya tidak menunjuki perubahan. Ia hanya mengkerutkan kening. Mau apa kau menghalangi aku? Dia bertanya, berlagak Pailon. Aku ingin ketahui kau murid siapa menyahut si Tong Tian. Aku ingin ketahui untuk apa kau datang nyelusup ke istana ini. Sepasang alis yang bagus dari si nona bergerak bangun. Jikalau aku tidak sudi mengasih keterangan tanyanya, menantang. Pertanyaannya Kui Ye Bun Liongong tidak dapat tidak dijawab sahut orang shisi itu. Oeyeyong melihat ke sekitarnya. Pintu ada di belakang Tong Tian, tidak dapat ia memaksa menerobos keluar. Justru itu ia dapatkan Biyo Chu Ong hendak pergi keluar, ia lantas menegur. Lopepe, dia pegat aku, dia tidak mau kasih aku. Pulang katanya. Hati Chu Ong tertarik. Suara orang merdu dan bernada minta dikasehani. Ia pun mau percaya, bocah ini bukan sembelarang orang. Tanpa merasa, I menjadi merasa suka kepada si nona. Kau jawablah pertanyaannya si Liong Ong, ia kata, tertawa. Setelah kau berikan jawabanmu, dia nanti mengasih izin kau berlalu. Oeyeyong tertawa, tetap dengan manis. Aku justru tidak sudi menjawab dia sahutnya. Lantas dia hadapkan Tong Tian untuk mengancam, jikalau kau tidak mengijankan aku pergi, nanti aku pergi dena pengera paksa. Si Tong Tian tertawa dingin, asal kau mampu bilangnya. Tapi awas, kau tidak boleh serang aku berkata si nona, inak hendak menggunai pula kecerdikannya. Untuk memegat kau, budak cilik, buat apa si Liong Ong sampai menurunkan tangan katanya. Bagus seru Oeyeyong. Seorang laki-laki, satu kali ia mengucap, itu telah menjadi kepastian. Eh, si Liong Ong, kau lihat itu di sana apa semabri mengucap, dia menunjuk ke arah kiri. Si Tong berpaling ke arah yang ditunjuk itu. Oeyeyong gunai kesempatan ketika orang menoleh, tubuhnya meleset, lewat di samping jago tunggal dari sungai Hang Ho itu. Benar-benar lihai si Tong Tian. Baru orang berkelebat, atau kepalanya sudah menghadang di depan si nona. Syukur si nona itu pun lihai, ia dapat menahan tubuhnya hingga ia tidak usah melanggar kepala orang itu. Ia meundur dengan cepat. Si Tong Tian mengawasi. Sekarang telah buntu jalannya si nona itu. Dua kali lagi ia mencoba, jago sungai Hang Ho itu senantiasa menghadang di depannya. Nio Chu Ong menyaksikan itu, ia tertawa. Si Liong Ong, adalah satu ahli tersebar, katanya. Maka janganlah kau mensiasiakan tenaga, kau mengaku kalah saja. Habis berkata, ia lantas hendak pergi, untuk lari ke kamarnya. Baru saja ia tiba di ambang pintu atau hidungnya sudah tercium bau yang membuatnya sangat terkejut. Selaka serunya. Ia sudah lantas nyalakan api, hingga ia menjadi tercengang. Di situ tergeletak bangkai ularnya, dan obat-obatannya kacau tidak karuhan. Hampir ia menjerit menangis, karena habislah usahanya beberapa puluh tahun. Somsian Lao Khoai bukan melainkan pandai ilmu silat tetapipun ia paham ilmu tabib, maka kebetulan untuknya pada suatu waktu ia dapat resep yang istimewa, resep untuk membuat sehat dan kuat tubuh. Untuk ini, ia lantas pergi berkelana, untuk mencari bahan-bahan obatnya. Pula, setelah banyak kesulitan, ia telah dapatkan ularnya yang besar itu yang sangat berbisa. Lantas ular ini ia kasih makan pelbagai macan obat pilihan. Mulanya tubuh ular itu warnanya hitam abu-abu, setelah makan banyak macan obat itu, warnanya lantas berubah menjadi merah mulus, warna merah itu menjadi marong sesudah seng ular dipiara 20 tahun lamanya. Ia sudah memikir buat lagi beberapa hari akan menghisap darahnya ular itu. Untuk membuat ia panjang umur, untuk menambah kekuatan tubuhnya, sebab ia berangan-angan untuk menjagoi dan merobohkan segala jago lainnya, siapa tahu sekarang ularnya itu terbinasa, malah ia ketahui juga terbinasanya ular itu sebab darahnya telah orang sedot. Cepat setelah ia tersadar, Iocuong periksa tubuh ularnya itu, terutama lukanya, maka tahulah ia, musuh belum pergi jauh. Tidak bersangsi lagi, ia lari keluar, ia lompat naik ke atas pohon besar, untuk memandang sekitarnya, guna mencari si pencuri. Ia dapat melihat di dalam taman ada dua orang lagi bergumul. Berbangkit pula hawa amarahnya, maka dengan lantas ia lari ke arah taman. Sebentar saja ia sudah sampai si taman di mana Kwee Cheng dan Wanyengkang tengah bertempur. Baru ia datang atau hidungnya telah mendapat cium bau obat tercampur bau amis yang datangnya dari arah si pemuda. Dalam halnya ilmu silat, Kwee Cheng kalah dari Wanyengkang, maka juga kali ini di waktu mulai bertempur, AI sudah lantas keteter, akan tetapi, begitu lewat beberapa jurus, begitu juga datanglah perubahan atas dirinya. Mendadak ia merasa perutnya sangat panas seperti ada bola api di dalam perutnya itu. Di saat itu tenaganya lantas bertambah sendirinya. Satu kali ia serang Wanyengkang, maka si pangeran menangkis, beda daripada biasanya, dia terhuyung. Heran, kenapa tenaganya menjadi kuatannya si pangeran dalam hatinya. Kwee Cheng pun pun terus merasakan perubahan. Tubuhnya panas hingga ia seperti tidak sanggup menahannya. Ia menjadi sangat berbahaya. Di mana-mana ia merasakan gatal pada tubuhnya. Kali ini habislah jiwaku, pikirnya. Tentulah bisa ular lagi bekerja. Ingat kepada bisa ular, hatinya pemuda ini menjadi kecil. Karena ini, ia pun menjadi alpa, hingga dua kali bebokongnya kena dihajar si pangeran, yang sudah dapat memperbaiki dirinya. Tapi juga penyerangan ini mendatangkan perubahan lainnya. Biasanya kalau ia kena diserang, ia merasa sakit, tetapi sekarang, bukannya ia merasa sakit hanya gatal, dan enak sekali rasa gatal itu. Ia menjadi heran berbareng dirang, hingga sengaja ia membuatnya lowongan, sampai Wanyengkang dapat menyerang sepuasnya. Tidak sedikit pun ia merasakan sakit lagi. Xiaowong ia itu turut menjadi heran, karena pelbagai pukulannya tidak menyebabkan orang kesakitan atau roboh. Kenapa sekalipun dengan pukulan yang membahayakan aku tidak dapat melukai dia pikirnya. Sedang Kue Echeng berpikir, heran, kenapa pukulannya empuk sekali, dia seperti megaru kigatalku. Adalah aturan dari resepnya Iocuong itu, siapa habis minum darah ular, tubuhnya mesti dipukuli, supaya dengan begitu, hawa darah itu buyar, supaya racunnya tidak bekerja lagi, setelah mana, tubuh orang yang bersangkutan menjadi tambah kuat. Maka itu kebetulan sekali Kue Echeng bertempur sama Wanyengkang. Xiaowong ia tidak ketahui rahasia itu, tidak heran kalau ia menjadi bingung. Tat kalan Yocuong tiba, telah cukup lama Kue Echeng terhajar, maka itu tubuhnya menjadi kuat luar biasa, pelbagai pukulannya Wanyengkang menjadi tidak ada artinya. Menyaksikan itu, Kue Echeng menjadi. Menyesal berbareng penasaran dan mendongkol. Hai, bangsat anjing dia meneguh. Siapa yang anjurkan kau mencuri ularku dia percaya, sebagai bocah Kue Echeng tentunya tidak ketahui rahasia resepnya itu, mestinya si bocah diberi petunjuk oleh seorang berilmu, yang entah siapa. Kue Echeng memang tidak tahu suatu apa mengenai resep itu atau darah ular yang ia minum, oleh karena itu ia gusar yang ia telah dicaci. Bagus, kiranya kau yang piara ular berbisa itu ia berseru. Aku sekarang telah terkena bisanya binatang jahat itu, hendak aku mengadu nyawa denganmu. Ia lompat maju untuk menyerang itu jago dari kuhan GWA. Nio Chuong merasakan pula sambaran bau obat dan amis dari ular, yang luar dari baju atau tubuhnya Kue Echeng, mendadak hatinya menjadi panas, lantas timbul pikirannya yang kejam. Ia pikir, dia telah minum darah ularku, baik aku bunuh dia, untuk sedot darah dari tubuhnya itu, mungkin kekuatannya obat masih ada atau mungkin kekuatan itu bertambah besar, karena ini, ia menjadi girang, lantas ia menyambuti serangan. Dengan lantas ia dapat menangkap tangannya si anak muda. Penaganya Kue Echeng telah bertambah luar biasa, maka itu ketika ia mengibaskan tangannya, untuk ditarik, tangan itu segera terlepas dari cekalannya lawan. Nio Chuong tidak menjadi heran yang ia tidak bisa mencekal terus tangannya bocah itu, ia lantas menggunai akal. Ia menanti lain serangan, lalu ia menangkap pula. Kali ini ia menunggu sampai orang berontak, segera ia gunai kakinya untuk menggaep. Jago ini lihai berlipat kali dari Kue Echeng, ia tentu dapat berbuat sesukanya terhadap anak muda itu, yang kalah pandai dan kalah pengalaman, kalah jardik juga. Begitulah ketika kakinya kena digayat, Kue Echeng roboh dengan segera. Lantas Jhoong menubruk, untuk memegang keras punda orang, yang ia tekankan kepada tanah, setelah mana ia majukan mukanya ke arah leher, untuk menggigit leher itu, guna menyedot darah ularnya. Sementara itu Oe Echeng di dalam Hoa Chuwi Kok masih tidak dapat menerobos penjagaannya si Tong Tian, biarnya ia sangat lincah, semua percobaannya sia-sia belaka. Sebenarnya, kalau Tong Tian menghendaki, dengan gampang ia bisa bekuk nona itu, dengan mencekal tangannya, tetapi di depan Cao Wang, dia hendak pertontonkan kepandainya, dia sengaja permainkan nona itu. Oe Echeng menjadi cemas. Akhirnya ia berhenti mencoba. Si Liyong Ong, katanya, untuk menggunai akal pula, asal aku dapat lolos, kau tidak dapat mengganggu pula padaku. Akurkah kau? Asal kau dapat molos, akan aku menyerah kalah. Tong Tian jawab. Oe Echeng lantas menghela nafas. Sayang, sayang, katanya dengan mas Gul. Sayang, ayahku cuma ajarkan aku menyerang masuk, dia tidak mengajarkan aku ilmu menerjang keluar. Tanda petik. Apakah itu menyerang masuk dan menerjang keluar? Tanya si Tong Tian. Biar bagaimana, ia belum pernah dengar hal ilmu masuk dan keluar itu. Itulah ilmu untuk merobohkan kau, sahut si nona. Kau punya ilmu menukar wujud memindahkan kedudukan ini, walaupun sudah tidak dapat dicela, apabila dibandingkan sama kepandayan ayahku, bedanya masih jauh sekali. Tong Tian gusar. Ia percaya ilmunya sudah di puncak kemahiran. Kau ngacobe lo, budak cilik bentaknya. Siapakah ayahmu itu? Jikalau aku sebutkan nama ayahku, aku khawatir kau nanti kaget hingga semangatmu terbang. Oe Echeng menjawab. Ketika dulu hari ia ajarkan aku menyerang masuk, ayahku itu menjaga di mulut pintu, aku memasukinya dari luar, beberapa kali aku mencoba, aku gagal. Mengenai kepandayanmu ini, memang dari dalam aku tidak sanggup menerjang keluar, akan tetapi kalau dari luar, tak usah menggunai tenaga untuk meniup debu, pasti aku akan dapat molos. Tong Tian mendongkol sekali. Dari luar masuk ke dalam sama dari dalam pergi keluar, tidakkah itu sama saja dia menanya. Baiklah kau boleh coba dari luar ya lantas menggeser tubuhnya, guna mengasih si nona pergi keluar. Ingin dia menyaksikan orang menyerang masuk, untuk mengetahui, apa macam ilmu menyerang masuk itu. Oe Ye Yong lantas saja meleset keluar, terus ia tertawa geli. Si Lyong Ong, kau telah tertipu olahku katanya nyaring. Kau telah bilang sendiri, asal aku berada di luar, kau akan menyerah kalah, kau tidak bakal mengganggu pula aku. Kau lihat, bukankah aku sekarang telah berada di luar? Nah, sampai ketemu pula. Si Tong Tian berdiri diam. Memang telah dibikin perjanjian itu, tidak peduli si nona telah menggunai akal bulus. Saking menyesalnya, ia ketoki kepalanya sampai tiga kali. Feng Lian Hou bersahabat rat sekali sama Kui Ye Bun Lyong, tidak suka ia membiarkan kawannya itu diperdayakan secara demikian, ia pun tidak senang orang dapat pergi dengan begitu saja, dari itu ia segera ayun kedua-kedua tangannya. Maka menyambarlah dua renteng senjata rahasia yang berupa Kim Chie atau uang emas. Adalah umum kalau orang menyerang dengan Kim Chie, serangannya itu untuk atas dan bawah, hingga sulit orang lolos dari salah satunya. Orang Shifeng ini adalah satu ahli, hingga ia peroleh gelarannya yang luar biasa, Chian Chiu Jintou, yang berarti pembunuh manusia seribu tangan, maka tidaklah heran kalau ia ada mempunyakan keistimewaannya sendiri. Senjata rahasianya itu adalah seperti bumerang. Kim Chie lewat di atasannya kepala Oe Ye Yong, lalu berbalik sendirinya, terus menyerang ke bebokong. Oe Ye Yong heran dan kaget ia lihat serangan lewat di atasan kepalanya, ia menjadi heran, hingga ia memikir, kenapa kepandayan orang ini begini buruk? Tapi justru ia heran, ia dengar suara angin, lalu kedua senjata rahasia itu berbalik, menyambarai di kiri kanan mengarah batok kepalanya. Ia menjadi kaget sekali. Ia ada punya mustika pelindung tubuh, tidak demikian dengan kepalanya, kalau ia terserang Jitu, celakalah ia. Karena ini, ia lompat ke depan, ia baru menaruh kaki, atau Kim Chie yang belakangan sudah menyambar pula. Hebat untuk dia, dua remceng Kim Chie dari Fen Lian Hou terdiri dari beberapa puluh biji, datangnya saling susul. Tidak dapat Kim Chie itu ditanggapi. Karena ini tidak ada jalan lain, terpaksa ia melompat. Maju pula, ia berlompatan. Maka di lain saat, ia telah kembali ke ruangan besar. Tidak ada niatnya Fen Lian Hou untuk melukai si nona, ia menyerang denaknya senjata rahasianya itu guna menggiring nona itu kembali ke dalam, kalau tidak demikian, pasti Oe Ye Yong tidak sanggup membebaskan diri dari bahaya maut atau entengnya terluka. Menampak itu, semua orang bersorak saking gembira. Lian Hou sendiri lantas berdiri di ambang pintu. Bagaimana dia tertawa? Kau kembali ke dalam? Oe Ye Yong membuat men mulutnya untuk mengejek. Kepandayanmu menggunai senjata rahasia bagus sekali, bilangnya, tawar, melainkan sayang kau gunai itu untuk menghina satu anak perempuan. Apakah yang aneh? Siapa menghina kau? Lian Hou tanya. Aku toh tidak melukai kamu. Kalau begitu, kau biarkanlah aku berlalu dari sini, kata si nona. Kau bilang dulu, siapa yang ajarkan kamu ilmu silat? Lian Hou bilang. Nona nakal itu tertawa. Aku telah pelajarkan ini sejak aku dalam kandungan ibuku, jawabnya. Kau tidak hendak memberitahu, apakah dengan begitu kau menyangka aku tidak akan mengetahuinya. Lian Hou berkata seraya sebelah tangannya menyemboki pundak orang. Oe Ye Yong tidak menangkis, ia pun tidak berkelit. Ia tahu tidak dapat ia lawan jago ini, ia mencoba berlaku norek. Hendak ia menyangkal terus-menerus. Lian Hou lihat orang diam saja, di saat tangannya hampir mengenai pundak si nona, ia lantas menarik pulang. Lekas menangkis ia berseru. Lekas. Di dalam sepuluh jurus, aku orang Shifeng pasti akan ketahui asal-usulmu. Dia memang luas pengetahuannya dan mengenali ilmu silat pelbagai golongan, tetapi ilmu silat Oe Ye Yong membuatnya bersangsi, dari itu ingin ia menempur selama sepuluh jurus untuk memperoleh kepastian. Jikalau sampai sepuluh jurus kau masih belum dapat mengetahui tanya Oe Ye Yong. Aku akan merdekakan padamu. Awas sambil menjawab demikian, Lian Hou menyempok dengan tangan kiri yang disusul sama tinju kanan, tinju mana dibarengi sama tendangan kaki kanan. Inilah pukulan berantai tiga kali yang hebat. Oe Ye Yong terkesiap juga melihat datangnya serangan saling susul dan berbareng itu, akan tetapi ia tidak menjadi kaget dan gugup. Sebat sekali ia mundur sambil memutar tubuh dengan sebelah kaki, hingga dengan begitu ia perlihatkan sikap si ayam emas berdiri dengan satu kaki. Dengan begitu, ia lolos dari bahaya. Di dalam hatinya, Feng Lian Hou berkata, inilah ilmu silat Jai Long Kun dari keluarga Luo dari Cetiu, Soatong. Keluarak itu memang mengutamakan kelincahan. Coba aku desak pula dia dengan dua jurus, lalu pikiran ini ia wujuskan denapun cepat sekali. Inilah jurus yang kedua berserusi Nona, yang menangkis dengan tangan kiri buat memunahkan serangan orang. Ia bersilat dengan ilmu silatnya Iwe Kisi Ahli Dalam. Feng Lian Hou menjadi haran. Inilah jurus Pak Kek Syee dari ilmu silat Liu Khab dari Kang Pak, ia berpikir pula. Ilmu silat ini bertentangan dengan Jai Long Kun, yang adalah dari pihak GW Aki. Kenapa dia dapat menyakinkan dalam dan luar dengan berbareng? GW Aki ialah ahli luar. Lantas orang Shifeng ini melanjuti serangannya, inak ketiga dan keempat, karena juga yang kedua dan ketiga itu dapat dihindarkan Si Nona, demikian pun dengan yang keempat ini. Oe Ye Yong menolong diri dengan ilmu silat keluarga Swe E dari Taigoan, yaitu ilmu silat Kat In Chiu atau keluar dari Mega. Lian Hou menjadi bertambah heran. Heran bocah ini mempunyai ilmu silat campur aduk seperti ini. Mungkinkah ia sengaja berbuat begini untuk mencegah aku dapat mengenali asal-usulnya? Baik aku gunai pukulan yang telengas, denak pun begitu tidak dapat ia tidak menggunai ilmu silatnya yang sejati guna menolong diri, katanya dalam hati. Oleh karena berpikir begini, Lian Hou segera menyerang dengan jurusnya yang kelima, yang hebat sekali. Kalau yang keempat pertama bengis, tapi tidak sekejam ini. Semua orang terkejut melihat kawannya bersikap telengas begitu, dengan sendirinya mereka jadi. Berkhawatir untuk Oe Ye Yong, sedang si nona pun segera menjadi kebuakan ia cuma bisa berkelit dan menangkis, tidak dapat ia mencoba membalas menyerang. Aoyang Kongcu, Sanchu atau pemilik dari Perktusan, lantas berkata, Budak ini barusan menggunai jurus menggantungku malah di gantungan emas. Itulah ilmu silat Lo Chiasia dari Partai Siong Yang Pei. Dia menyusui itu dengan jurus menunggang harimau mengalah tindak dari ilmu silat Tiangkun dari Kuantong, yang mirip dengan ilmu silatnya Saudara Somsian Lao Ko Ai. Ah, inilah tepukan tiga kali dan gunting emas, jurus dari Cunggou Tai Kokiam dari Kang Lam. Banyak benar agam ilmu silatnya. Ah, ah, dia celaka. Kenapa ia tidak berkelit ke kiri? Feng Lian Hou mendesak terus, sampai pada jurus yang kedelapan, tangan kirinya menggertak, tangan kanannya meninju. Oe Ye Yong tahu tangan kiri itu adalah ancaman belaka, maka berniat ia berkelit ke kanan, tetapi justru itu, ia dengar perkataan terakhir dari Sanchu dari Perkcusan itu, tiba-tiba ia mendapat pikiran baru, segera ia terjang tangan kiri si orang Sifeng itu denak menjurusnya tibanya air matu es dingin, salah satu jurus dari ilmu silat Soat San Petu dari Sihek, wilayah barat. Menampak itu, Aoyang Kongcu tertawa dan mengatakan, ha, dia mengguna ilmu silatnya tetanggaku. Feng Lian Hou mendeluh mendengar suaranya orang Sifeng itu. Terang si bocah wanita ini telah diberi kisikan berterang, hingga gagalah serangannya itu. Karena ini, ia menjadi mendongkol terhadap si Nona. Ia kata dalam hatinya, mustahil aku tidak mampu hajar mampus padamu, Buddha ia. Memang telengas, kalau mulanya ia menaruh belas kasehan, itu disebabakan si Nona cantik dan manis, usianya pun masih sangat muda. Tapi sekarang, setelah ia dilayani dengan ilmu silatnya delapan partai, ia menjadi penasaran, dari penasaran, ia menjadi gusar, yang mana ditambah sama kisikannya San Chu dari pecusan itu. Segera ia menyerang denak menjurusnya yang kesembilan. Ia menggunai jurus menolak jendela untuk memandang rembulan, ia bergerak denak men kedua tangannya, tangan kiri dibalik ke bawah, tangan kanan ke atas. Oe Ye Yong terkejut melihat gerakan lawan ini, sampai ia mengeluh di dalam hatinya. Batok kepalanya bakal hancur lulu kalau ia sampai kena diserang. Untuk menangkis sudah tidak keburu lagi. Terpaksa ia lantas berkelit, kepalanya diaksih mendak, kedua tangannya ditekuk, untuk membalas menyikut naik dadanya penyerangannya itu. Feng Lian Hou menyerang dengan hebat, akan tetapi ia waspada, maka itu ia dapat melihat perlawanan si Nona. Dengan gampang ia membebaskan dirinya, sesudah mana, ia melanjuti dengan jurusnya yang kesepuluh. Ia menggunai tipu silat binatang jatuh di tengah udara. Tapi ia tidak menyerang habis, di saat si Nona hendak memunahkannya ia berhenti setengah jalan sambil terus berseru, kau muridnya He Hang Siang Set dan seruan ini disusul sama gerakan tangan kanan, atas mana Oe Ye Yong terhoyung ke belakang, terpelanting tujuh delapan tindak. Semua orang terperanjat dengan perkataan Feng Lian Hou itu, kecuali Cao Wang. Sebab mereka semua adalah orang-orang Kang Ngong berpengalaman dan terhadap He Hang Siang Set, rata-rata orang jari. Benar terkabar kalau Tong Siye Tan Hian Hang Si. Mayat perunggu telah meninggal dunia akan tetapi tidak ada di antara mereka ini yang pernah menyaksikan sendiri, mereka jadinya ragu-ragu. Feng Lian Hou telah dapat membuktikan ilmu silatnya Oe Ye Yong di jurus ke-9, dari itu pada jurus ke-10 batal ia dengan maksudnya menghajar si Nona, ia cuma mendorong saja denakn keras. Oe Ye Yong dapat mempertahankan diri, setelah berdiri tetap, mendadak ia rasakan sakit pada dadanya yang kiri. Sebenarnya hendak ia bicara, ketika denakn sekonyong-konyong di malam yang tenang itu, ia dengar satu suara keras dari kejauhan, malah ia segera kenali suaranya Kwe E Seng, suara mana bernada kaget dan gusar. Ia menjadi kaget, mukanya menjadi pucat. Ia menduga tawannya itu telah menghadapi ancaman malapetaka. Memang juga itu waktu, Kwe E Seng telah dibikin tak berdaya oleh Nio Chu Wong. Ia telah ditekan ke tanah, tangannya dan kakinya telah dicekal keras, hingga habislah tenaganya, tak dapat ia berkutik. Ia kaget bukan main, waktu ia rasakan mulutnya orang si Shinimao itu mengenai batang leharnya. Setau dari mana datangnya, mendadak saja ia dapat tenaga pula, terus ia berontak sekuat-kuatnya, hingga Nio Chu Wong tidak dapat menguasai ia terlebih lama. Ia tidak lantas menginsyafi bahwa ia dapat tenaga besar berkat darah ular yang dicampur latihan tenaga dalam dari Tan Yang Cuma Giyok. Dengan satu gerakan ikan gabus meletik ia kasih dengar jeritannya itu. Nio Chu Wong bukan melainkan membuat terlepas cekalannya, juga kedua telapakan tangannya pecah dan berdarah, darahnya mengalir keluar. Ia menjadi kaget berbareng gusar. Segera ia maju untuk menyerang pemuda itu. Kue E Cheng berkelit dengan berlompat ke belakang, tetapi Nio Chu Wong ada sangat gesit, tangannya tiba di bebokongnya. Kali ini, pukulannya Nio Chu Wong bukan seperti pukulannya Wan Yen Kang, pukulan ini mendatangkan rasa sangat sakit. Maka itu, karena sakitnya dan kaget, Kue E Cheng lantas lari sekeras-kerasnya. Dia memang ringan tubuhnya, setelah meminum darah ular, tenaganya bertambah, hingga itu Nio Chu Wong tidak dapat segera menyandak, hingga mereka berlari-larian di taman, di antara pohon-pohon dan gunung-gunungan. Satu kali Chu Wong berlompat, tangannya menjembak. Kue E Cheng berayal, bajunya kena terpegang, baju itu lantas robek sebagian, bebokongnya kena terjamret hingga berdarah, bertapak tanda lima jari, sakitnya bukan main. Saking takut, Kue E Cheng lari terus. Kebetulan ia tiba di depan rumah petani dari Ong Hui, ia lompat masuk ke dalam rumah itu. Di situ ia mendekam. Nio Chu Wong tidak dapat mencari. Kemudian ia disusul oleh Wan Yen Kang, denang siapa ia berbicara. Selama itu Kue E Cheng terus jam saja, cuma kupingnya mendengar pembicaraan orang itu. Di dalam hatinya ia berpikir, Ong Hui murah hati, mungkin ia dapat menolong aku, karena ini, ia keluar dari tempat sembunyinya, ia lari ke dalam kamar sinyonya agung. Ia dapatkan sebuah kamar yang diterangi lilin tetapi penghuninya tidak ada, Ong Hui kebetulan berada di kamar yang lain. Ia melihat ke seluruh kamar. Di sebelah timur ada sebuah lemari besar, ia hampirkan itu, akan buka pintunya, lalu ia masuk ke dalamnya, untuk menyembunyikan diri. Dengan masih mencekal terus goloknya, ia menghela nafas lega. Segera terdengar tindakan kaki perlahan masuk ke dalam kamar. Dari selah-selah lemari, Kue E Cheng mengintai. Ia lihat yang datang itu Ong Hui sendiri. Nyonya agung itu duduk di samping meja, matanya bengong mengawasi lilin. Tidak antara lama, Wan Yen Kang bertindak masuk. Ma, sapanya. Apakah tidak ada orang jahat masuk kemari? Ong Hui menggeleng kepala. Cuma sebegitu jawabannya. Putra itu lantas keluar pula, untuk bersama Io Chu Ong dan yang lainnya pergi mencari ke lain-lain bagian dari istana itu. Sebentar kemudian, Ong Hui mengunci pintu. Hendak ia beristirahat. Setelah sebentar ia meniup lilin, Aku akan lari dari jendela, Kue E Cheng pikir. Aku percaya adik yang sudah lama pulang. Hampir di itu waktu, di jendela terdengar satu suara keras, disusul sama menjublaknya daun jendela itu dan mana segera lompat masuk ke satu orang. Kue E Cheng terkejut, begitu juga Ong Hui, malah Nyonya itu mengasih dengar jeritan tertahan. Orang yang datang itu adalah Yotiat Sim yang menyebut dirinya Bok Ek. Kedatangannya ini pastilah di luar dugaannya Kue E Cheng dan Ong Hui. Kue E Cheng menyangka orang sudah ajak gadisnya pergi menyingkir. Ong Hui dapat menenangkan diri, ia mengawasi Bok Ek itu. Kau baiklah lekas pergi, bilangnya kemudian. Tidak boleh mereka dapat lihat kita. Terima kasih untuk kebaikan Ong Hui, berkata Yotiat Sim. Jikalau aku tidak datang sendiri untuk menghanurkan terima kasihku, meskipun aku mati tidaklah aku dapat memeramkan mata, suara itu berirama sedih. Ya, sudahlah, Ong Hui itu menghela nafas. Dalam kejadian itu adalah anakku yang salah, dia membuatnya kamu ayah dan anak bersusah hati. Tiat Sim tidak menyahuti, ia hanya memandang seluruh kamar. Tiba-tiba ia menjadi sangat berduka, kedua matanya menjadi merah, tanpa ia dapat menahan, air matanya menguncur turun. Dengan ujung bajunya, ia susuti air matanya itu. Ia bertindak ke tembok, di situ ia kasih turun tombak bes yang tergantung. Ia meneliti gagang tombak itu. Pepa tenam dim dekat tajamnya tombak, di situ ada terukir empat huruf Tiat Sim Yosie, yang artinya, istrinya Yotiat Sim. Lantas ia pegang terus tombak itu, ia mengusap-usap. Akhir-akhirnya sambil menghela ia berkata, tombak ini sudah karatan, tandanya sudah lama tidak pernah digunakan lagi. Agaknya Ong Hui heran atas lagak lagu orang itu. Aku minta janganlah kau rabat tombak itu, katanya perlahan. Kenapakah Tiat Sim tanya? Itulah barang yang aku paling hargai, sahut sinyonya Agung. Ah, Tiat Sim bersuara perlahan, terus ia gantung tombak itu. Sekarang ia mengawasi lanjam yang berada si pinggiran tombak itu. Ujung lanjam ini sudah rusak, biarlah besok-besok. Suruh Tio Bok Jie dari Dusun Timur memperbaikinya dengan tambah setengah kati besi, katanya perlahan. Mendengar kata-kata itu, tubuh Ong Hui bergemetar. Ia berdiam aja mengawasi Tiat Sim. Sampai sekian lama baru ia dapat membuka mulutnya. Kau, kau kata apa tanyanya? Aku bilang lanjam ini sudah rusak, Tiat Sim menyahuti, maka besok baiklah suruh Tio Bok Jie dari Dusun Timur membetulkannya dengan menambah setengah kati besi. Tiba-tiba saja Ong Hui menjadi lemas kedua kakinya, ia roboh di kursi. Kau, kau siapa tanyanya? Suaranya menggetar. Kenapa, kenapa kau ketahui kata-katanya suamiku pada itu malam dari saat kematiannya? Hancur hatinya Ong Hui ini yang sebenarnya bukan lain daripada Pau Seyok atau Nyonya Yotiat Sim. Rumah tangganya telah runtuh, famili pun tidak ada, mana ia percaya suaminya telah menutup mata, dengan terpaksa ia turut wanyen liah pergi ke utara. Tidak dapat ia menampit bujukannya pangeran itu yang perlakukan ia dengan baik sekali, di akhirnya ia serahkan dirinya dijadikan Ong Hui atau selir. Sudah 18 tahun ia tinggal di istana, selama itu wajahnya tidak berubah banyak. Sebaliknya Tu Tiat Sim yang mesti hidup dalam pengembaraan, ia tidak lagi seperti masa mudanya, maka itu sekalipun mereka berada di dalam sebuah kamar, Pau Seyok tidak dapat lantas mengenali suaminya itu. Yotiat Sim tidak menjawab, ia hanya bertindak ke samping meja, untuk menarik lacingnya meja itu. Di dalam situ ada tersimpan beberapa potong pakaian. Pria, baju dan celana biru. Itulah pakaian yang ia pakai pada dulu hari. Ia jumput sepotong baju, ia kerbongi itu pada tubuhnya, bajuku telah cukup dipakai. Tubuhmu lemah, kau pun tengah mengandung, kau baik-baiklah beristirahat, tak usah kau membuat pakaian lagi untukku. Seyok terkejut. Ia ingat betul, itulah kata-kata suaminya dulu hari tempo ia tengah hamil membuatkan sepotong baju baru. Ia lantas berbangkit, akan hampirkan Tiat Sim, baju siapa ia tarik, kemudian ia gulung tangan bajunya, hingga ia dapat lihat di lengan kiri orang satu tanda bekas luka. Sekarang ia tidak bersangsi pula, maka lantas saja ia tubruk suaminya itu dan merangkulnya erat-erat seraya ia menangis sedih sekali. Aku tidak takut katanya kemudian. Lekas kau bawa aku pergi, aku akan turut kau ke lain dunia, untuk mati bersama, aku lebih suka menjadi setan untuk tetap berada bersama denganmu. Tiat Sim rangkul istrinya itu, air matanya turun bercucuran. Kau lihat, apakah aku setan kata suaminya ini kemudian. Siok memeluk erat-erat. Tidak peduli kau manusia atau setan, tidak dapat aku lepaskan kau katanya. Hanya sejenak kemudian ia bertanya, mustahilkah kau belum mati? Mustahilkah kau masih hidup? Tiat Sim hendak menyahuti istrinya itu tatkala mereka mendengar suara Wan Yen Kang dari luar kamar, Mama, kenapakah kau berduka pula? Dengan siapakah kau berbicara? Seyo kaget tetapi ia lantas menyahuti, aku tidak. Apa-apa, aku hendak tidur. Wan Yen Kang tidak lantas pergi, hanya ia jalan mengitari rumah itu. Ia menjadi curiga sebab tadi terang ia dengar suara orang berbicara. Di pintu ia berhenti dan mengetuk perlahan beberapa kali. Ma, hendak aku bicara denganmu, katanya. Besok saja, sahut seng ibu. Sekarang aku letih sekali. Mendapatkan ibu itu tidak hendak membuka pintu, si Awongnya ini menjadi semakin bercuriga. Aku hendak omong sedikit saja, lantas aku pergi, ia berkata pula. Tia Tsim menduga orang bakal masuk ke dalam, ia lepaskan Seyok dan bertindak ke jendela dengan niat lompat keluar, tetapi ketika ia menolak, jendela itu keras, rupanya ada orang yang menahannya dari sebelah luar. Pao Seyok segera menunjuk ke lemari, maksudnya menganjurkan suaminya itu masuk ke dalamnya untuk bersembunyi. Tia Tsim suka menurut. Ia memang tidak rela meninggalkan istrinya itu. Ia lantas bertindak ke lemari yang ditunjuk itu, untuk menjamret pintunya untuk dibuka. Begitu pintu lemari terpentang, tiga orang menjadi terkejut sekali. Di dalam lemari itu tertampak Kuei Seng, melihat siapa Ong Haui menjadi tergugu, hingga ia mengeluarkan jeritan tertahan. Wan Yen Kang berkhawatir mendengar jeritan ibunya itu, ia takut ibunya diganggu orang jahat. Dengan pundaknya, ia segera tabrak pintu kamar itu, hingga daun pintunya mejebelak terbuka. Sebelum orang nerobos masuk, Kuei Seng tarik Tia Tsim masuk ke dalam lemari, yang pintunya ia segera tutup pula. Wan Yen Kang dapatkan ibunya bermuka pucat dan mukanya itu bermandikan air mata. Di dalam kamar itu tapinya tidak ada lain orang. Ia menjadi curiga sekali. Mak, ada terjadi apakah ia menanya? Tidak apa-apa, sahut si ibu, yang menenangkak dirinya. Hatiku tidak tentram. Putra itu menghampiri ibunya, di tubuh siapa ia menyandarkan diri. Mak, aku tak akan main gila lagi, katanya. Aku minta supaya kau jangan bersusah hati. Dasar anakmu yang buruk. Nah, kau pergilah, kata ibu itu. Aku mau tidur, Mak, apakah tidak ada orang masuk kemari putra? Itu tanya pula. Siapakah diatanya ibunya, hatinya berdenyut. Orang jahat telah nyelusup masuk ke dalam istana. Wan Yen Kang beritahu. Begitu tanya ibunya. Sekarang lekas kau pergi tidur. Urusan itu kau jangan campur tahu. Wan Yen Kang tertawa. Tentara pengawal semuanya kantong nasi katanya. Ma, baiklah, kau tidurlah. Putra ini memberi ucapan selamat malam, tapi, di saat ia hendak mengundurkan diri, ia dapat melihat ujung baju di sela-sela lemari, maka kembali timbul kecurigaannya. Ia batal pergi, ia lantas ambil tempat duduk. Ia pun menuang deke dalam cangkir, untuk diminum dengan perlahan-lahan. Sembari minum, hatinya bekerja. Di dalam lemari itu ada seorang sembunyi, entah ibu mengetahuinya atau tidak, demikian pikirnya. Ia masih menghirup beberapa kali, baru ia berbangkit, bertindak perlahan-lahan. Ma, katanya. Bagaimana tadi permainan tombaku, bagus atau tidak? Lain kali aku larang kau menghina orang karena kau andalkan pengaruhmu, Seng ibu bilang. Siapa mengandalkan pengaruh, ma sahut si anak? Aku tempur itu anak tolol dengan andalkan kepandaianku. Ia telah sampai di tembok, tangannya diulur kepada tombak, begitu lekas ia mencekal dengan baik, yang mana ia lakukan dengan luar biasa cepat, mendadak saja ia menikam ke arah lemari. Itulah gerakan burung hang terbang, ular naga melayang. Paung seyuk melihat itu, ia kaget bukan main, hingga ia lantas roboh pingsan. Tapi Wan Yen Kang telah menahan gerakan tangannya, batal ia menikam lemari di saat ujung tombak hampir mengenai daun pintu lemari. Ia pun lihat ibunya itu roboh. Ah, ibu tahu di dalam lemari ini ada orang, pikirnya. Ia lantas senderkan tombaknya, untuk mengasih bangun pada ibunya. Sambil berbuat begitu, ia tetap mengawasi ke lemari. Seyuk sadar dengan perlahan-lahan, kapan ia dapatkan lemari tidak kurang satu apa, hatinya menjadi lega. Hanya karena kagetnya itu, tubuhnya menjadi lemah sekali. Wan Yen Kang telah menyaksikan kelakuan ibunya ini. Ma, katanya keras, aku ini anak kandungmu atau bukan? Tentu saja, sahut ibunya itu. Kenapa kau menanya begini? Kalau begitu, kenapa ada apa-apa yang disembunyikan kepada ku? Si anak bertanya pula. Hatinya Paung seyuk goncang keras. Ia pikir, kejadian ini mesti dijelaskan kepada anak ini, biarlah mereka ayah dan anak bertemu, habis itu barulah aku mencari jalan pendeku. Aku telah hilang kehormatan diriku, inilah kesalahan besar yang tidak dapat diperbaiki lagi, maka dalam dunia ini tidak bisa aku hidup pula bersama Tiat Sim. Karena memikir ini, air matanya lantas bercucuran deras. Wan Yen Kang mengawasi ibunya, ia heran dan bercuriga. Kau duduklah baik-baik, kau dengari aku bicara, kemudian kata si ibu. Putra itu menurut, ia berduduk, tetapi tombaknya masih dipegangi. Apakah kau sudah lihat itu ukiran empat huruf di gagang tombak Paung seyuk tanya? Sedari aku masih kecil telah aku menanyakannya, menjawab anak itu. Tetapi ibu tidak hendak menjelaskan siapa Yotiat Sim itu. Sekarang aku akan menerangkannya kepadamu. kata ibu itu. Tiat Sim dalam lemari telah dengar nyata pembicaraan di antara ibu dan anak itu, hatinya tergoncang keras. Ia pun berpikir, sekarang dia telah menjadi satu ong hui, mana dapat ia mengikuti pula aku seorang rakyat kasar? Dia hendak membuka rahasia, mungkinkah ia hendak menyuruh anaknya itu mencelakai aku? Ia lantas dengar perkataannya Paung seyuk, tombak ini tadinya berada di dusun Gu Kikun di kota Lim An, ibu kota dari kerajaan Song di Kang Lam. Aku sengaja menitahkan orang melakukan perjalanan jauh ribuan li untuk mengambilnya. Itulah jam di tembok dan semua perabotan dalam ruangan ini, seperti meja, bangku, lemari dan pembaringan, tidak ada satu yang bukan dibawanya dari Lim An. Sampai sebegitu jauh aku tidak mengerti, berkata Wan Yen Kang, kenapa mama suka sekali tinggal di ini rumah Bobrok, anakmu membawakan kau perabot rumah tangga yang baru tetapi semua itu ibu tolak. Kau menyebutkan rumah ini Bobrok tanya seng ibu. Aku justru merasa ini jauh terlebih bagus dibandingkan istana yang indah, yang segalanya serba dilukis dan diukir dan diperaboti mentereng. Anak, kau tidak punya untung bagus, kau tidak dapat tinggal di rumah Bobrok ini bersama-sama dengan ayah dan ibu. Kandungmu senediri. Jantungnya tiatsim berdenyut, pedih ia merasa. Wan Yen Kang tertawa. Ma, makin lama kau bicara. Makin aneh katanya. Mana bisa ayah tinggal di sini? Sekyok menghela nafas. Kasihan ayahmu itu, selama delapan belas tahun dia berkelana di dunia Kangau, berkata dia. Oleh karena itu mana bisa dia berdiam dengan tenang dan tenteram di rumah ini? Seng putra heran hingga ia mengawasi dengan matanya dibuka lebar-lebar. Ma, apakah katamu tanyanya saking heran? Taukah kau siapa ayahmu yang sebenarnya seyok menanya, suaranya keras? Ayahku adalah adiknya Seri Baginda, dialah pangeran cawang, sahut wan Yen Kang. Kenapa mama menanya begitu? Ibu itu berbangkit, ia peluki tombak besi itu, lantas air matanya turun dengan ras. Kau tidak tahu, anak, inilah tidak heran, katanya sesegukan. Kau tidak dapat disesalkan. Tombak ini, inilah senjatanya ayahmu yang sejati. Ia pun lantas menunjuk pada ukiran empat huruf di gagang tombak, ini barulah namanya ayahmu itu. Tubuhnya Seng putra bergemetar. Ma, pikiranmu wazwas, katanya, nanti aku pergi panggil tabib. Aku wazwas kenapa ibu itu bilang. Apakah kau sangka kau adalah orang bangsa Kim? Kau adalah orang Han? Kau bukannya bernama Wan Yen Kang. Tetapi nama kau ialah Yo Kang. Mendengar disebutnya nama Yo Kang itu, Kuei Echeng ingat segera ingat satu nama yang ia rasa kenal baik. Ia hanya lupa, di mana ia pernah dengar itu, kemudian ia ingat, tempo ia masih kecil, di sana ada sebuah piasu belati yang gagangnya berukiran dua huruf Yo Kang itu. Kemudian piasu itu telah dipakai menikam mati pada tanhian Hang si mayat perunggu. Kemudian lagi piasu itu lenyap entah ke mana. Wan Yen Kang heran bukan kepalang. Ia lantas memutar tubuhnya. Nanti aku minta ayah datang kemari katanya. Ayahmu ada di sini, sayok bilang. Lantas dia bertindak cepat learah lemari, untuk buka pintunya, sesudah mana, ia pegang tangannya Yo Tiatsim, untuk ditarik keluar. Oh, kiranya kau seru pangeran itu, yang mendadak saja menikam bok ek, yang diarah tenggorokannya. Tiatsim berkelit, sedang sayok menjerit, inilah ayahmu. Apakah kau masih tidak percaya? Lantas ia benturkan kepalanya ke tembok hingga tubuhnya terus roboh ke lantai. Wan Yen Kang kaget, ia putar tubuhnya, akan lihat ibunya itu, yang kepalanya mandi darah dan napasnya empas sempis. Saking tergugu, ia jadi berdiri menjublak. Tiatsim tubruk istrinya itu, yang ia terus peluk dan angkat untuk dibawa lari keluar dari rumah bobrok itu. Lepaskan teriak Wan Yen Kang, yang kaget sekali. Tapi ia masih sadar, maka juga sambil berlompat dengan gerakan seekor belidis keluar dari rombongannya, ia serang bebokongnya Yo Tiatsim. Bab 21. Semua berkumpul. Tiatsim mendengar angin menyambar belakangnya, ia putar tangan kirinya ke belakang, untuk menangkis seraya mencekal, maka ujung tombak lantas kena terpegang. Ia telah mainkan ilmu silat ke keluarga Yo bagian jurus Wimachio atau membaliki kuda, ialah tipu istimewa yang hanya diketahui keluarganya yang mewariskan ilmu silat itu. Sebenarnya habis itu, tanpa menanti musuh menarik pulang tombaknya, tangan kanannya sudah mesti membarengi menyerang, akan tetapi sekarang ia memeluki pausa Yo dengan tangan kanannya itu, tidak dapat ia menyerang. Maka seraya memutar tubuh, ia membentak, ilmu silatku ini diwariskan cuma kepada anak laki-laki, tidak kepada anak perempuan, dari itu tentulah gurumu tidak dapat mengajarkan kepadamu. Memang benar, walaupun KH Ucieki lihai, tapi ia tidak dapat mengerti sedalam-dalamnya ilmu silat ke keluarga Yo itu, jadi kepandayan Wan Yen Kang menggunai tombak itu belum sempurna, maka ditegur begitu, pangeran itu menjadi tercengang. Dengan begitu, mereka mencekal masing-masing satu ujungnya tombak itu. Inilah hebatnya untuk tombak itu sendiri, yang gagangnya sudah tua. Tempo keduanya saling membetot, gagang tombak itu patah sendirinya. Kwe E Cheng lantas lompat maju, ia membentak, Kau telah bertemu dengan ayahmu sendiri, kenapa kau masih tidak berlutut untuk memberi hormat? Wan Yen Kang bersangsi, ia menjadi tidak berayal. Yo Tiat Sim tidak pedulikan pangeran itu, dengan bahwa istrinya, ia telah tiba di luar. Ia sudah lantas disambut Bok Liam Chu, gadisnya itu, maka bersama-sama mereka melompati tembok untuk menyeinkirkan diri. Kwe E Cheng juga tidak berani berayal-ayalan, segera ia pun lari keluar. Di saat ia hendak melompat tembok, ia merasakan sambaran angin ke arah kepalanya. Ia menjadi kaget sekali, cepat sekali ia mendak. Meski begitu, angin menyambar lewat di mukanya, ia merasakan perih bagaikan kebarat pisau. Itulah menandakan lihainya si penyerang. Selagi ia terkejut, ia dengar bentakan, anak tolol, aku si orang tua sudah lama menantikanmu di sini. Itulah suaranya Som Sian Lao Kaini Mao Chuong. Pada itu waktu di lain kalangan, tatkala mendengar. Feng Lian Hou mengatakan, ialah muridnya Hek. Hom Hsiang Set, sambil tertawa Oe Ye Yong kata kepada cecu itu, kau kalah ia berbicara dengan terpaksa, karena hatinya cemas bukan main mendengar suaranya Kue E Seng, maka habis berkata, ia terus putar tubuhnya dan bertindak ke pintu. Cuma dengan satu kelebatan, Feng Lian Hou sudah mengahdang di ambang pintu. Oleh karena kau adalah muridnya Hek Hang Sian Set, aku tidak berniat mengganggu padamu, berkata orang si Feng ini. Hanya kau bilanglah, apa perlunya gurumu menitah kau datang kemari? Oe Ye Yong tertawa. Dia menyenggapi, kau sendiri. Yang bilang, jikalau dalam sepuluh jurus kau tidak dapat mengenali ilmu silatku, kau akan membiarkannya aku berlalu dari sini. Kau adalah satu laki-laki sejati, kenapa sekarang kau menyangka? Feng Lian Hou gusar sekali. Ia menyahuti dengan membentak, jurusmu yang terakhir ada ah jurus tindakannya si binatang sakti. Apakah itu bukannya pengajaran dari Hek Hang Sian Set? Oe Ye Yong tertawa pula. Belum pernah aku melihat Hek Hang Sian Set, dia kata. Laginya, dengan kepandaian semacam itu dari mereka, mereka mana tepat menjadi guruku? Percuma kau menyangkal bilang Lian Hou? Nama Hek Hang Sian Set pernah aku dengar. Oe Ye Yong bilang tanpa pedulikan perkataan orang. Apa yang aku tahu tentang mereka ialah mereka pengerusak perikeadilan dan perikemanusiaan, tidak ada kejahatan yang mereka tidak lakukan. Mereka pun telah mendurhaka terhadap guru dan kakek guru mereka, jadinya mereka adalah orang-orang dari rimba persilatan. Kenapa Feng Chee Chu samakan aku dengan mereka itu? Mulanya orang menyangka nona ini tidak hendak omong terus terang, akan tetapi mendengar ia bicara demikian hebat terhadap Hek Hang Sian Set, yang dikatakan Feng Lian Hou sebagai gurunya, mereka menjadi saling mengawasi, dari heran mereka jadi mau mempercayai. Orang boleh berdusa hebat tetapi tidak nanti ada murid yang berani mencela dan mencaci guru sendiri di hadapan orang banyak. Mau tidak mau, Feng Lian Hou menggeser tubuhnya ke samping. Nona kecil, hitunglah kau telah menang, katanya. Aku si Lao Feng kagum sekali untukmu. Sekarang aku memikir untuk meminta tanya namamu yang harum. Oe Ye Yong tertawa lagi. Maafkan, aku dipanggil Yong Jie, ia menyaut. Apakah semulian Hou menanya pula? Aku tidak punya si, sahut si Nona, yang tersenyum. Semua orang di situ, kecuali Leng Tai Siang Jin dan Aoyang Kong Chu, telah menjadi pecundangnya Nona ini, oleh karena Leng Tai Siang Jin telah terluka parah, hingga tidak dapat ia menggeraki tubuhnya, kelihatannya cuma Aoyang Kong Chu yang bisa menghalangi Nona ini, maka itu, semua matu ditujukan kepada pemuda si Ooyang ini. Aoyang Kong Chu, sambil tersenyum, lantas bertindak perlahan. Aku yang rendah dan bodoh, ingin aku meminta pengajaran beberapa jurus dari Nona, ia berkata. Oe Ye Yong mengawasi, terutama untuk pakaian orang yang serba putih. Mereka itu, ini Nona-nona cantik yang menunggang unta putih, adakah mereka orang-orang mudia menanya, menegaskan. Aoyang Kong Chu tertawa. Apakah kau telah bertemu dengan mereka itu? Tanyanya. Kecantikan mereka itu tidak ada separuhnya dari kecantikanmu. Oe Ye yang agaknya jengah, hingga wajahnya bersemu merah. Di sini ada beberapa tua bangka. Yang hendak menyusahkan aku, mengapa kau tidak membantu aku? Dia tanya. Aoyang Kong Chu tidak bisa lantas menjawab, dengan tajam ia menatap. Ia merasa hatinya gatal dan tulang-tulangnya lemas. Anak muda ini lihai ilmu silatnya, di Sihek, wilayah barat. Ia menjago seorang diri. Tapi ia pun gemar sekali pada paras elok. Maka juga sejak beberapa tahun dia sudah kirim orang ke pelbagai tempat, untuk mencari Nona-nona cantik dan manis, untuk dia ambil mereka itu sebagai gundik-gundiknya. Adalah di waktu-waktu yang senggang, ia ajarkan mereka itu ilmu silat dan ilmu surat, dari itu dengan sendirinya mereka itu menjadi juga murid-muridnya. Kali ini ia berlalu dari kampung halamannya atas undangan Chawang. Dia datang ke kota Raja, dan ia dengan mengajak sekalian gundik-gundiknya yang merangkap murid-muridnya itu. Dia sengaja menitahkan mereka menyamar sebagai pria, dengan semua dimestikan mengenakan pakaian serba putih seraya menunggang unta-unta putih juga. Oleh karena gundik-gundiknya itu banyak, dia pecah mereka dalam beberapa rombongan. Serombongan di antaranya, yang berjumlah delapan orang, adalah mereka yang di tengah jalan bertemu dengan Kang Lam Liu Koai dan Kuei Cheng. Mereka dengar itu Biao Chiu Xie Seng bicara perihal kuda jempolan, yang keringatnya merah, Mereka jadi ketarik hati dan ingin merampasnya untuk diserahkan kepada Aoyang Kong Chu, guna mengambil hatinya suami merangkap guru itu. Di luar sangkaan mereka, mereka gagal. Aoyang Kong Chu pun bangga akan gundik-gundiknya itu, yang ia percaya adalah tercantik di kolong langit ini, sekalipun di dalam keraton Raja, belum tentu ada tandingannya, ia tidak nyana mereka itu kalah dari Oe Ye Yong, hingga ia menjadi tergila-gila sampai umpama kata kepalanya. Pening. Demikian hatinya goncang karena mendengar suara orang yang merdu itu. Nah, hendak aku pergi katanya Sinona pula. Kalau mereka itu menghalangi aku, kau bantu aku, maukah kau? Aoyang Kong Chu tertawa. Untuk aku membantu kau, itu pun dapat, katanya. Asal kau angkat aku menjadi gurumu dan untuk selamanya kau mengikuti aku. Sinona tertawa. Umpama kata aku menjadi muridmu, tak usahlah untuk selama-lamanya aku mengikuti kau. Dia bilang. Murid-muridku beda daripada murid-muridnya orang lain, Aoyang Kong Chu bilang. Semua muridku wanita dan asal sekali saja aku memanggil, semuanya bakal datang. Ooyang Kong Chu hendak membuktikan perkatannya, ia lantas mengasih dengar suaranya. Sebentar saja di muka pintu terlihat beberapa puluh wanita muda dengan pakaian serba putih yang berseragam, melainkan tubuh orang ada yang kurus dan montok, tinggi dan kit. Dengan lantas mereka berdiri berkumpul di belakangnya anak muda itu. Mereka ini berkumpul di luar selagi Aoyang Kong Chu berpesta, baru mereka muncul setelah ada panggilan. Feng Lian Hou semua seperti bermata kabur, memandang nona-nona manis itu, mereka jadi kaget sekali dan tergiur hatinya. Ketika dikalgan, Ooyang Telah robohkan delapan dari nona-nona itu, ia ketahui kepandaian silat mereka itu biasa saja, sekarang ia sengaja permainkan Ooyang Kong Chu supaya orang mengumpulkan gundik-gundiknya itu. Ia mengharap, selagi orang berkumpul banyak, ia dapat mencari jalan untuk meloloskan diri tapi Ooyang Kong Chu cerdik, dia rupanya telah dapat menerka, maka juga ia terus pergi ke ambang pintu, dengan perlahan-lahan dia mengipasi dirinya, sedang di bawah sinar merah dari api lilin, dia mengerling kepada si nona. Dia kelihatannya tenang dan puas. Mengetahui akalnya gagal, Ooyang mengasah pula otaknya. Jikalau kau benar-benar lihai, ia bilang, memang tidak ada yang terlebih baik daripada aku mengangkat kau menjadi guru, supaya dengan begitu kemudian aku tak usahlah menerima penghinaan orang. Apakah kau hendak mencobanya? Ooyang Kong Chu menegaskan. Benar jawab si nona. Baiklah berkata Kong Chu itu. Nah, kau kemarilah. Kau tak usah takut, aku tidak akan balas menyerang. Bagaimana si nona menanya? Apakah tanpa membalas menyerang kau dapat mengalahkan aku? Benarkah? Pemuda itu tertawa. Walaupun kau pukul aku, mana aku tega membalas memukul katanya kemudian. Lian Hou semua heran. Mereka pun dapat tanggapan, pemuda ini benar-benar cerewis. Mereka pikir, nona ini lihai, walaupun dia lebih pandai sepuluh lipat, mana bisa dia mengalahkannya tanpa dia membalas menyerang? Mungkinkah dia hendak menggunai ilmu siluman? Aku tidak percaya yang kau benar-benar tidak bakal balas menyerang bilang Ooyang Pula. Hendak aku telingkung tanganmu ke belakang. Baik, sahutau yang kongcu, yang terus buka ikatan pinggangnya yang ia serahkan kepada si nona, habis mana ia bawa kedua tangannya ke belakangnya, bersedia untuk dibelenggu. Ooye Yong heran, yang orang benar-benar menyerahkan diri untuk dibelenggu, pada wajahnya ia tidak ketarakan suatu apa, ia tetap senyum, tetapi hatinya terkesiap. Ia pikir, terang sekali orang ini tidak bermaksud baik, maka sungguh hebat jikalau aku sampai kena dibekuk dia, karena ini, ia menjadi berpikir keras. Lekas ia mengambil putusan, biarlah, aku bekerka setindak demi setindak, maka ia sambuti ikat pinggang itu, yang terbuat dari benang sutra tetapi kuat, dengan itu ia terus ikat tangan orang. Bagaimana sekarang, bagaimana kalah menangnya si nona? Tanya. Ooyang Kongcu lonjorkan kaki kanannya, ia taruh itu di lantai, lalu dengan kaki kiri menahan diri, ia berputar dengan kaki kiri itu, kaki kanannya terus menggurat, maka itu, dengan begitu ia membuat lingkaran. Lingkarannya sendiri dalam kira setengah dim, suatu tanda dari kuatnya kaki kanannya itu. Lingkaran pun seluas enam kaki. Hal ini membuat si Tong Tian dan Feng Lian Hou kagum sekali. Siapa yang keluar dari lingkaran ini, dia yang kalah, berkata Ooyang Kongcu, kemudian seraya ia bertindak masuk ke dalam lingkaran itu. Jikalau dua-duanya yang keluar, Ro'e Ye Yong masih menanya. Begitupun boleh dianggap aku yang kalah, jawab Ooyang Kongcu. Jikalau kau kalah, toh kau tidak bakal merintangi aku lagi, bukan si nona menegaskan. Tentu saja. Tapi kalau kau yang kalah, maka kau mesti baik-baik turut aku. Semua orang tua di sini menjadi saksinya Kongcu itu memberi kepastian. Baik kata Ooyang, yang lantas bertindak memasuki lingkaran itu. Ia bukan cuma bertindak masuk saja, begitu masuk lantas kedua tangannya bekerja, tangan kiri dengan jurus angin menyambar yang lui, yang satu enteng, yang lain berat, yang satu lemah, yang lain keras, tetapi menerjangnya berbareng. Ooyang Kongcu sudah lantas mengegos tubuhnya akan tetapi sia-sia saja ia berkelit, kedua tangan si nona mengenai tepat pundaknya, meski begitu yang terkejut adalah si nona sendiri, karena begitu tangan mengenai sasaran, ia menginsyafi keadaan yang tidak wajar. Kongcu itu lihai tenaga dalamnya, dia memilang tidak akan membalas menyerang, dia buktikan perkataannya itu, akan tetapi ia gunai kepandayanya, meminjam tenaga untuk menyerang tenaga, maka begitu serang Noe Yeong mengenakan padanya, segera ia merasakan pukulannya itu membal-balik, hingga ia lantas terhuyung sendirinya, hampir ia melintasi garis lingkaran itu. Ia tentu saja tidak berani menyerang untuk kedua kalinya. Sebaliknya, dengan kecerdikannya, ia kata, aku hendak pergi sekarang. Kau tidak dapat keluar dari lingkaran untuk menyusul aku. Tadi kau sendiri yang mengatakannya, kalau kita berdua sama-sama keluar dari lingkaran, kau yang kalah. Aoyang Kongcu tercengang karena herannya. Dia hanya bisa berdiri menjublah tanpa bisa bicara apa-apa. Si Nona tidak menghiraukannya lagi, ia bertindak dengan tenang, keluar dari lingkaran. Hanya begitu ia berada di luar, segera ia percepat tindakannya itu. Sebab ia mengerti sembarang waktu bisa terjadi perubahan. Maka terlihatlah gelang rambutnya yang terbuat dari emas itu berkeliawan dan bajunya yang putih berkibar-kibar, sebenar saja ia sudah tiba di dekat pintu, tiba-tiba terlihat berupa benda besar yang melayang jatuh di depannya. Ia sudah lantas berkelit ke samping, tindakannya pun dihentikan. Segera ia dapat kenyataan, benda itu adalah sebuah kursi Taishu, di atasnya mana ada bercokol satu paderi dari Tibet yang tubuhnya tinggi dan besar, yang mengenakan jubah warna merah. Dia duduk di kursi tapi ia lebih tinggi dari si Nona. Anehnya, dia duduk seperti terpaku di kursinya, hingga ia dapat berlompat bersama-sama kursinya itu. Oe Ye Yong hendak menegur di pederi itu tetapi ia telah didahului Leng Siang Jin, yang dari dalam jubahnya mengasih keluar sepasang cecer tembaga, begitu kedua tangannya dirapatkan, berbunyilah alat ketabuhan itu hingga menulikan kuping. Ia masih heran tatkala di depan matanya berkelebat suatu sinar, lalu sepasang cecer itu menyambar ke arahnya, sebuah di atas, sebuah lagi di bawah. Dalam keadaan seperti itu, Oe Ye Yong tidak menjadi. Gugup, ia pun tidak berlompat itu lari menyingkir, sebaliknya, dengan menjejak dengan kedua kakinya, ia justru mencelat ke depan, tangan kanannya diangsurkan, untuk menampak dasarnya cecer, kaki kirinya ditekankan di atasan cecer yang di bawah tubuhnya dipengkeratkan, maka sekejap kemudian, ia sudah lewat di antara kedua senjata rahasia itu. Cuma, walaupun itu sudah lolos dari bahaya, karena ia berlompat maju, ia menjadi mendekati si orang suci itu. Kali ini Leng Tai Siang Jin mengangkat tangannya, dengan ilmu pukulan Tai Ichu ini atau tapak tangan besar, dia memukul ke arah tubuhnya si Nona. Oe Ye Yong seperti juga tidak dapat menahan tubuhnya, ia maju terus, hingga ia seperti hendak menyerbu ke rangkulannya lawannya itu. Orang menjadi kaget hingga mereka pada berseru. Nona yang begitu cantik manis, pastilah bakal runtuh di tangan yang kasar dari si padiri, bukan saja tulang-tulangnya bakal patah, juga isi perutnya, bakalan remuk semua. Bahaya tidak dapat dicegah lagi, satu suara keras segera terdengar. Serangannya Leng Tai Siang Jin tepat mengenai sasarannya, ialah punggung si Nona. Selagi orang kaget, si Nona sendiri melayang terus bagaikan layangan putus, sampai di luar gedung. Dari kaget, orang menjadi heran sekali, hingga mereka tercengang. Mereka lihat tangan kanan dari Leng Tai Siang Jin mengucurkan darah, sebab telapakan tangannya pecah menjadi sepuluh liang kecil. Dalam kagetnya, Feng Lian Hou berseru, Buddha itu memakai John Wiekah. Itulah mustika pemilik pulau dari pulau Tohoa di Teng He. Si Tong Tian pun berseru, dia masih begini muda, kenapa dia dapat memiliki John Wiekah itu? Sementara itu Aoyang Kong Chu sudah berlompat, untuk berlari-lari keluar. Biar bagaimana tidak dapat ia melupakan Nona yang manis itu, hanya tempo ia sampai di luar, di antara gelap petang tidak dapat lagi ia melihat bayangannya si Nona. Ia penasaran, maka sambil serukan sekalian gundiknya, ia lari mencari. Di dalam hatinya ia menghibur diri. Dia dapat lolos, mungkin ia tidak terluka, maka maulah dia nanti merangkulnya. Hao Tong Hai, inak tidak tahu apa itu John Wiekah, menanyakan itu kepada kakak seperguruannya. Pernahkah kau melihat landa Feng Lian Hou mendahului menanya? Tentu pernah aku melihatnya sahut orang Shi Hao itu. Di dalam bajunya ia memakai baju lapis yang lemas, Lian Hou lantas memberi keterangan. Baju lapis itu tidak takut kepada senjata tajam seperti golok dan tombak. Baju itu mempunyai duri yang seperti duri landak. Maka siapa memukul atau menendangnya, dia mesti menderita sebab tertusuk duri-duri landak itu. Hao Tong Hai mengulur lidahnya. Syukur aku tidak sampai kena menghajar budak itu, katanya. Sembari berbicara, Pong Hai dan Lian Hou sertia Tong Tian turut pergi mengejar, untuk mencari. Malah Chao Wang juga menitahkan Tung Chow Tek mengepalai barisan pengiringnya pergi mencari. Hingga istana pangeran itu menjedai kacar. Dan gempar. Di pihaknya Kuei Seng, yang bertemu sama Nyo Chu Ong, dia takutnya bukan main, dia lari tanpa memilih lagi jurusan timur atau barat, selatan atau utara, asal ke tempat yang gelap. Chu Ong sebaliknya mengejar dia dengan hebat. Som Sian Lao Kho Ai ingin mebekuk orang untuk dihisap darahnya. Kuei Seng dapat lari keras, dia pun berlari-lari di tempat yang gelap, dengan begitu, sekian lama dia tidak dapat dicandap. Sebentar kemudian dia sampai di satu tempat, di mana ada banyak pohon berduri serta batu muncul di sana-sini, bagaikan rebung muda atau pedang yang ditancap di tanah. Dia heran yang di pekarangannya istana ada tempat yang demikian. Dia menjadi terlebih kaget, ketika dia merasakan sakit pada kakinya, yang tertusuk duri. Mendadak kakinya menjadi lemas, terus tubuhnya terjatuh hingga ia menjerit keras. Tapi ia masih sadar, dia lantas siapkan kakinya, supaya setibanya di bawah, tak usah dia jatuh terbanting. Mungkin ia menerka, dia terjatuh ke dalam sebuah liang, yang dalamnya beberapa tombak. Ketika akhirnya kakinya tiba di dasar liang, dia kena injak bukan batu atau tanah keras, hanya serupa benda licin, hingga tidak ampun lagi, ia terus terpeleset dan terguling. Lekas-lekas ia merayap bangun, tangannya terus dipakai merabah-rabah kepada benda itu. Untuk kagetnya, dia dapatkan sebuah tengkorak manusia. Rupanya ini adalah lubang peranti membuang mayatnya orang yang dibunuh di istana, ia menduga-duga. Justru hatinya lagi berpikir, di atas sana, dia dengar teriakannya Nyo Chuong, bocah, lekas naik. Aku tidak ada begitu gila mau naik untuk mengantar jiwa, pikir bocah ini. Dia pun tidak sudi. Memberi penyahutan, hanya ia lantas merabah ke belakangnya, sembari-merabah dia sembari mundur. Ini pun ada penjagaan untuk lari terus andai kata Nyo Chuong berlompat turun. Di belakangnya, ia tidak dapat merabah apa juga. Biarpun kau kabur ke istana Raja Aherat, akan aku susul padamu. Terdengar pula suaranya Nyo Chuong, bahkan kali ini tubuhnya terus lompat turun. Kwe E Cheng kaget dan takut, terus ia mundur. Dia masih tidak dapat merabah sesuatu apa, yang bisa menghalangi mundurnya, maka ia mundur terus. Kemudian ia putar tubuhnya, untuk berjalan dengan kedua tangannya dilonjorkan ke depan. Dalam liang gelap yang gelap itu, dia tidak dapat melihat apa juga. Liang itu merupakan sebuah terowongan, baru menyusul kira dua tembok, Nyo Chuong telah dapat mengetahuinya. Dia bernyali besar, dia andalkan kepandainya, dia menyusul terus. Hanya karena berada di tempat gelap, dia bahkan tidak dapat melihat jeriji tangan di hadapannya, dia bertindak dengan enteng, supaya ia tidak mengasih dengar suara apa-apa. Dia takut Kwe E Cheng nanti bokong padanya. Kwe E Cheng menyingkir terus dengan hatinya memukul keras. Terowongan ini mesti ada ujungnya, di sana habislah jiwaku, ia mengeluh. Ia tidak melihat siapa juga, tetapi ia merasa pasti Nyo Chuong sedang menyusul padanya. Ia menjadi semakin takut. Lagi beberapa tombak, tibalah Kwe E Cheng di satu tempat yang terbuka, di mana terdapat cahaya terang. Itulah ujungnya terowongan itu. Itulah sebuah kamar atau ruang bertembok tanah. Nyo Chuong pun tiba dengan segera, lantas dia tertawa lebar. Ha, bocah, kemana kau hendak kabur dia berseru? Kwe E Cheng bingung, ia melihat ke sekitarnya. Justru itu, dari pojok kiri terdengar ini suara dingin seram, siapa berbuat kurang ajar di sini. Kwe E Cheng kaget, hatinya goncang keras. Siapa sangka ditemat demikian boleh ada penghuninya. Sekalipun Nyo Chuong, yang kosendan ya linya besar, ia turut terkejut juga. Kembali terdengar suara seram dingin tadi, siapa ke dalam gua ini, dia mesti mati, dia tidak bakal hidup pula. Apakah kamu sudah bosan hidup? Terang suara itu adalah suaranya seorang wanita, hanya kali ini suara itu disusul sama nafas yang memburu, mungkin sekali, dialah seorang yang sedang sakit. Aku datang kemari tidak sengaja, berkata Kwe E Cheng perlahan, menyahuti orang itu. Aku lagi dikejar-kejar orang, sebagai seorang polos, tidak dapat ia berdiam saja atau mendusta. Baru Kwe E Cheng berhenti bicara, atau ia telah dengar sambaran angin, tahulah ia, Nyo Chuong tengah menyerang padanya, mungkin untuk ditawan. Ia lantas saja berkelit. Nyo Chuong mendapatkan tangkapannya gagal, ia menyerang pula. Kwe E Cheng menjadi cemas dan sibuk, ia berkelit ke kiri dan kanan. Siapa yang berani datang kemari menangkap orang terdengar pula suara wanita tadi? Nyo Chuong tidak takut, ia bahkan bergusar. Apakah kau hendak menyamar menjadi iblis untuk menakut-nakuti aku? Dia menegur. Wanita itu tidak menyahuti, ia hanya kepada Kwe E Cheng, eh, anak muda, mari kau sembunyi padaku di sini. Ia rupanya dapat menduga dari suara orang. Ia mengucap demikian tetapi ia tidak berkisar dari tempatnya. Kwe E Cheng sedang bingung, di dalam keadaan seperti ini, tidak dapat lagi ia bersangsi sedikit juga, maka ia lantas berlompat ke arah dari mana suara itu datang. Begitu kakinya menginjak tanah, ia merasakan tangannya disambar dan dicekal tangan lain orang yang dingin enyam, besar tenaga orang itu, tubuhnya segera tertarik hingga ia roboh menubruk sebuah dipan tempat duduk bersemadi. Wanita itu masih bernafas memburu, dia kata terhadap Nio Chu Ong, barusan seranganmu, yang berupa tangkapan, ada lihai sekali. Apakah kau ada satu jago rimba persilatan dari Kuhan GWA? Nio Chu Ong heran bukan buatan. Aku tidak dapat melihat dia, kenapa dia sebaliknya segera mengenali asal-usulnya ilmu silaku ia berpikir. Dia lihai sekali. Mungkinkah ia dapat melihat di tempat gelap ia menjadi tidak mau berlaku sembrono, ia lantas menyahuti, aku adalah seorang saudagar jinsom dari Kuantong, Siniu. Bocah ini telah curi barangku, tidak dapat tidak, aku mesti tangkap dia. Aku minta sukalah nyonya tidak menghalangi aku. Oh, kiranya saudagar Somsian Nio Chu Ong berkata wanita itu. Kalau lain orang, yang tidak tahu apa-apa, lancang masuk ke rumahku ini, dia sudah tidak dapat diberi ampun, apapula kau Nio Laoko Ai, kau ketua sebuah partai. Apakah benar kau tidak kenal aturan kau merimba persilatan? Somsian Laoko Ai terperanjat. Nyonya yang terhormat, aku mohon tanya semu yang mulia, ia meminta, Aku, aku, sahut si wanita itu. Kwe E Cheng baru mendengar sampai di situ, lantas ia merasakan tangannya wanita itu bergemetar keras, lalu perlahan-lahan cekalannya menjadi kendor. Ia pun mendengar orang merintih, tanda bahwanya itu sangat menderita. Apakah kau sakit ia tanya perlahan? Nio Chu Ong dapat mendengar suaranya Kwe E Cheng itu, ia menjadi bergusar pula. Ia sangat andalkan kegagahannya, ia tidak ambil pusing siapa si Nyonya itu, yang ia duga sedang sakit keras atau terluka parah. Lantas ia ulur kedua tangannya, untuk membekuk si anak muda. Ia baru saja melanggar bajunya Kwe E Cheng lalu mendadak. Ia merasakan tangannya terbentur tenaga yang besar, hingga ia terkejut. Walaupun begitu, ia segera kirim tangan kirinya, untuk menyerang. Pergi membentak suanita, yang sebelah tangannya segera mampir di bebokongnya Somsian Loa Koai, hingga ia terhuyung tiga tindak. Syukur tangguh ilmu dalamnya, ia tidak sampai mendapat luka di dalam. Ia hanya heran atas kesebatan wanita itu. Hi, bangsat perempuan, mari maju ia berseru saking murkanya. Wanita itu terdengar napasnya memburu, tubuhnya tidak bergerak. Sekarang Neo Chu Ong percaya pasti orang tidak dapat bergerak, karena ini, ia menjadi lebih tabah. Dengan perlahan ia bertindak menghampirkan wanita itu. Di saat ia hendak berlompat, untuk menerjang, tiba-tiba ia mendengar suara angin, lalu sebuah cambuk panjang menyamar ke kakinya. Ia menjadi kaget sekali, tetapi ia tidak mau kasih dirinya diserang demikian, sambil lompat menjelat, kakinya terus menendang ke arah wanita itu. Tendangan orang Shin Yo ini ada sangat kesohor, untuk wilayah Kuan GWA, ia kenamaan 20 tahun lebih, tetapi kali ini, kesudahannya membuat ia kaget tidak terkira. Belum lagi tendangannya itu mengenai sasaran atau jalan darahnya Kong Sun Hiat, tiba-tiba kaku sendirinya. Jalan darah itu ada di batas matuk kaki, biasanya siapa kena tertotok, ia mesti lantas roboh. Dalam kagetnya, ia ayun tubuhnya untuk berjumpalitan, sedang tangannya dipakai menyampok. Di dalam hatinya ia berkata, wanita ini awas sekali matanya. Dia bisa menotok jalan darah, Mungkinkah dia itu siluman? Juga sampokan Kong adalah sampokan istimewa, tenaganya telah dikerahkan sepenuhnya kepada tangannya itu. Ia pun menduga orang lagi sakit, kalau serangannya mengenai sasarannya, pastilah itu tidak bakal gagal. Tiba-tiba terdengar urat-urat meretek, lalu tangannya si wanita diulur panjang, ujung kukunya menyambar ke pundak. Chuong terkejut, ia menangkis dengan tangan kirinya. Kali ini kedua tangan bentroh, tetapi untuk kagetnya, ia rasakan tangan lawan dingin sekali, bagaikan es, bukan seperti daging. Tidak ayah lagi, ia buang dirinya ke tanah, untuk bergulingan pergi, bahkan dengan merayap, terus ia keluar dari terowongan itu, hingga di luarnya dapatlah ia bernapas lega. Sudah beberapa puluh tahun, belum pernah aku mengalami kejadian seperti ini, pikirnya. Benarkah di dalam dunia ini ada iblis? Ah, mungkin Nongya ketahui rahasia ini, maka dengan cepat ia kembali ke Hoa Chuwi kok. Kwee Cheng dapat dengar suara orang berlari pergi, hatinya jadi lega, dengan kegirangan dan bersyukur, lantas ia berlulut di depan wanita itu untuk mengangguk-angguk hingga tiga kali. Ia berkata, Te Ho Chu mengucap banyak-banyak terima kasih untuk pertolongan Chi Am Pue. Wanita itu bernapas tersengal-sengal, rupanya melawan Nio Chu Ong, ia telah menggunakan tenaga berkelebihan. Ia pun batuk-batuk. Kenapa Lao Koi hendak membunuh kau? Ia tanya selang saat, setelah napasnya tidak terlalu memburu lagi. Ong Toti yang mendapat luka, dia membutuhkan obat, maka itu Te Ho Chu datang ke istana ini, Kwe E Cheng menyaut. Tiba-tiba ia berhenti, karena ia berpikir, wanita ini tinggal di dalam istana, apakah ia bukan orangnya Wan Yen Lieh? Oh berseru si wanita. Jadinya kau telah curi obatnya Lao Koi. Aku dengar kabar ia tengah menyakinkan pembuatan obat-obatan. Apakah Chi Am Pue terluka menanya Kwe E Cheng, yang seperti tidak memperdulikan perkataan orang? Te Ho Chu ada punya empat macam obat yaitu Tian Chip, Hiat Kat, Hem Ta dan Bu Yok. Ong Toti yang tentu tidak membutuhkan sebanyak itu. Kalau Chi Am Pue E, mana aku terluka memotong suanita, agaknya ia gusar. Siapa yang menghendaki kebaikanmu itu? Ya, ya, sahut Kwe E Cheng, yang ketemu batunya, hingga tak tahu ia mesti membilang apa. Sebaliknya, hatinya menjadi lemas pula apabila ia dengar suara napas-mpas-mpis dari wanita itu. Maka ia kata pula, jikalau Chi Am Pue E tidak merdeka untuk jalan, mari Bo Am Pue E menggendong buat pergi keluar. Siapakah enak tua wanita itu membentak? Bocah tolol, kira bagaimana kau ketahui aku sudah tua? Ya, ya, sahut Kwe E Cheng, yang tidak berani banyak omong. Ia terus bungkam. Ia telah lantas pikir, untuk meninggalkan pergi kepada wanita ini, tetapi ia tidak tegah hati. Maka ia membelas. Ia tanya pula, kau menghendaki barang apa? Nanti aku pergi mengambilkannya. Ah, kau benar baik, kata wanita itu, tetapi ia tertawa dingin. Ia ulur tangan kirinya, diletaki di pundak Kwe E Cheng, terus ia menarik. Kwe E Cheng merasakan pundaknya itu sakit sekali, tanpa berdaya ia kena ditarik hingga ke depan wanita itu. Yang membuat ia terkejut adalah lehernya terasa dingin dengan mendadak. Sebab tangan kanan si wanita sudah merangkulnya. Gendong aku pergi berseru si wanita itu, keren. Memang aku pun hendak menggendong kau, kata Kwe E Cheng dalam hatinya. Ia lantas menggendong, dengan tindakan perlahan ia menuju keluar. Adalah aku yang memaksa kau menggendong aku keluar dari sini, kata si wanita. Tidak dapat aku dijual orang. Mendengar ini, Kwe E Cheng merasa orang sangat berkepala besar, orang tidak sudi menerima budi. Ia jalan terus hingga di mulut terowongan, ialah liang yang tadi. Ia mengangkat kepalanya, akan melihat bintang-bintang di langit, habis itu ia mencoba menggunai kedua tangannya, akan merayap naik. Dalam hal kepandayan ini, ia telah berlatih cukup di bawah pimpinan Tan Yang Cuma Giyok. Liang sumur itu cukup tinggi, tetapi Kwe E Cheng dapat memanjatnya. Tidak lama keluarlah mereka dari gua itu. Siapa yang ajari kau ilmu ringan tubuh si wanita? Tanya. Lekas bicara ia memegang keras leher orang sampai si anak muda sukar bernapas. Saking kagetnya, Kwe E Cheng kerahkan tenaganya di leher, untuk melawan cekikan. Ia tidak tahu orang menguji padanya, cekikan itu menjadi semakin keras. Hanya sesaat kemudian, tangan si wanita menjadi kendor sendirinya. Ha, kau mengerti ilmu tenaga dalam yang sejati, seru wanita itu. Kau bilang barusan Ong Totiang mendapat luka. Apakah namanya Ong Totiang itu? Sebelum menjawab, Kwe E Cheng berpikir, kau telah tolongi padaku, segala apa kau boleh tanyakan, tidak. Nanti aku mendusta. Kenapa kau berlaku begini kasar? Tetapi ia toh menjawab, Ong Totiang itu bernama Ong Chie Eid, orang dipanggil Giyok Yang Chu. Tiba-tiba wanita itu menggetar, napasnya pun tersengal-sengal. Jadinya kau adalah muridnya Coan Chin Pei katanya. Ong Chie Eid itu kau punya pernah apa? Kenapa kau memanggil ia Totiang, bukan Suhu atau Susyok? Suhu dan Susyok ialah guru dan paman guru. Teo Chu bukan murid Coan Chin kau, Kwe E Cheng berkata, adalah Tan Yen Chumagiyok, yaitu Ma Totiang yang pernah ajarkan aku ilmu mengendalikan napas dan bersemadi. Habis, siapakah gurumu itu si wanita tanya pula. Dia agaknya menersat. Guru Teo Chu semuanya ada tujuh orang, sahut Kwe E Cheng. Mereka lah yang disebut Kang Lam Chit Ko Ai. Guru yang nomor satu ialah Hui Tian Pian Ho, seorang sikwa. Wanita itu batuk-batuk beberapa kali, agaknya susah ia berbicara. Dialah kuatin oke katanya kemudian. Benar, Kwe E Cheng mengangguk. Apakah kau datang dari Mongolia? Tanya wanita itu lagi. Benar, sahut Kwe E Cheng pula, yang heran sekali. Kenapa wanita ini ketahui aku datang dari Mongolia? Ya pikir, kau dipanggil Yo Kang, benar tidak masih wanita itu bertanya. Bukan, Teo Chu Si Kwe E, menjawab si anak muda. Wanita itu perdengarkan suara seperti merintih, dari sakunya ia tarik keluar serupa barang, yang ia letaki di tanah. Itulah sebuah hungkusan, entah dari cita atau kertas. Kapan bungkusan itu telah dibuka, di dalamnya tertampak barang yang berkilauan. Itulah sebuah pisau belati, melihat mana, Kwe E Cheng rasanya kenal. Ia menjemput untuk dilihat teliti. Di gagangnya ia dapatkan dua huruf ukiran, bunyinya, Yo Kang. Itulah pisau yang ia pakai untuk menikam tongsie tanhianhang si mayat perunggu. Selagi si anak muda mengawasi pisau itu, si wanita merampasnya. Kau kenal pisau belati ini, bukan dia tanya. Benar, menjawab Kwe E Cheng. Di masa kecil pernah aku pakai pisau ini membunuh seorang jahat, lalu mendadak orang jahat itu lenyap dan pisau ini. Belum habis ia mengucap, lehernya sudah dicekal si wanita, terus dicekik. Ia kaget, ia berontak, sebelah tangannya menyerangi si wanita. Tapi tangan itu sudah lantas kena ditangkap. Segera si wanita melepaskan tangannya yang kanan, ia duduk di tanah. Kau lihat, aku ini siapa ia tanya dengan bentakannya. Di waktu malam seperti itu, seram suaranya. Matanya Kwe E Cheng telah berkunang-kunang tetapi ia masih bisa melihat si wanita yang rambutnya yang panjang riap-riapan, mukanya pucat seperti kertas. Ia lantas mengenali tiat si E Bwe Tiau Hang si mayat besi, salah satu dari Hek Hang siang set. Ia kaget tidak kepalang, ia lantas berontak pula tetapi sia-sia saja, tangannya telah dicekal keras, kuku orang sudah masuk ke dalam dagingnya. Ketika malam itu di atas gunung terjadi pertempuran diri antara Kang Lam Cip Kho Ai dengan Hek Hang siang set, Tan Hian Hang telah jambat mati kepada Tia Seng, sebaliknya ia kena ditikam Kwe E Cheng pada anggota tubuh kematiannya. Kwe E Tiau Hang sudah buta kedua matanya, tetapi ia masih bisa bawa lari mayat suaminya itu, ia lolos justru ketika itu turun hujan lebat. Sekarang denaknya tiba-tiba Kwe E Cheng mengantarkan jiwanya, bagaimana Tiau Hang tidak jadi girang. Sudah belasan tahun ia cari pembunuh suaminya denaknya sia-sia. Segera ia menjadi girang bercampur sedih, lantas ia ingat penghidupannya yang dulu-dulu. Dulu aku adalah satu nona yang lincah, setiap hari aku memain saja, aku dikasihi oleh ayah dan ibuku, demikian ia melamun, sedang tangannya terus memegang keras si anak muda, baru kemudian, SS sudah kedua orang tuaku menutup mata, orang perhina aku, hingga oleh guruku, O E Ye Yok Su, aku ditolongi dan dibawa ke pulau Toho Atu, di mana aku diajarkan ilmu silat. Sekejap kemudian, seorang pemuda yang matanya besar terbayang di hadapanku. Diala Tan Hian Tong, kakak seperguruanku. Sama-sama kita belajar ilmu silat, sampai hati kita cocok satu sama lain. Demikian pada suatu malam di musim semi, di bawah pohon Toho, mendadak ia rangkul aku. Wajahnya si mayat besi menjadi merah dengan tiba-tiba, Kue E Cheng pun dengar napas orang memburu. Habis itu, si wanita menghela napas panjang. Tiau Hang lantas melamun pula. Ia ingat sebab takut digusari guru mereka, mereka buron dari Toho Atu, lantas mereka menikah. Itu waktu Tan Hian Hang telah memberitahukan bahwa ia telah mencuri sebagian kitab Kiu Im Chie Keng. Setelah itu, mereka semiunyikan diri di gunung, untuk menyakinkan ilmu seperti pengajaran kitab istimewa itu, hingga setelah pandai, mereka berkelana dan menjagoi dunia Kang Ou. Banyak orang kosen yang mereka robohkan, malah Hui Tian Xin Leong Kua Paksiat telah mereka binasakan dan Kua Tin Oke sudah mereka bikin buta matanya. Dwe E Tiau Hang masih ingat baik-baik perkataan Tan Hian Hang, suaminya itu, eh, perempuan bangsat, kitab Kiu Im Chie Keng itu aku cuma dapat curi sebagian saja, bagian bawah. Bagian atasnya adalah mengutamakan pelajaran tenaga dalam. Dengan begitu, pelajaran kita jadi kepalang tanggung. Bagaimana sekarang? Atas itu, ia ingat, ia menjawab dengan balik menanya, apa daya? Kita kembali ke Toho Atul, kita curi pula yang sebagian itu. Ia tidak berani pergi. Biar kepandayan mereka sepuluh lipat lebuh lihai, mereka masih tidak sanggup lawan dua jari tangan saja dari guru mereka. Hian Hang pun dijeri, tetapi dia penasaran, dia hendak pergi mencurinya juga. Dia bilang pada istrinya, aku mesti pergi, kita mesti jadi tanpa tandingan di kolon langit ini, atau kau menjadi janda, perempuan busuk ia tidak sudi menjadi janda, maka kejadianlah mereka berdua berlaku nekat. Kami tahu, karena buronan kami, suhu telah sangat gelusar dan telah humbar kegusarannya itu, Tiau Hang melamun lebih jauh. Dalam murkanya suhu telah putuskan ototnya semua muridnya, yang terus ia usir, hingga selanjutnya di pulaunya itu guluh hidup berdua saja dengan istrinya serta beberapa budak pelayan. Ketika kami tiba di pulau, kami menemukan berbagai peristiwa yang luar biasa. Kiranya musuhnya suhu telah datang ke pulau untuk mengadu kepandayan. Pertandingan itu-itu membuatnya kami kaget, goncang hati kami. Dengan berbisik aku kata kepada suamiku, Eh, lelaki bangsat, kita gagal, mari kita lekas pergi tapinya suamiku menampik. Kami telah menyaksikan suhu telah dapat membekuk musuhnya, kaki siapa dia telah hajar patah. Aku ingat kepada Subo, Budi siapa aku tidak dapat lupakan. Aku pergi ke jendela, untuk mengintai. Apa yang aku lihat adalah meja abu. Kiranya Subo telah menutup mata. Aku menjadi bersedih. Di tepi meja abu aku lihat satu anak perempuan kecil duduk di kursi, dia mengawasi aku sambil tertawa. Bodka ini mirip dengan Subo. Pastilah dia anaknya Suboku itu. Aku pikir, mungkinkah Subo meninggal sehabis melahirkan yang sulit? Karena ini aku pikir untuk tidak melahirkan anak juga. Selagi aku berpikir begitu, suhu telah dapat dengar suara kami. Suhu muncul di ruang meja abu itu. Aku kaget hingga lemas kaki tanganku, tidak dapat aku bergerak. Aku dengar bocah itu berseru, ayah, empu dia tertawa manis, dia pentang kedua tangannya dengan apa ia tubruk ayahnya. Bocah itu menolong kami. Suhu khawatir dia jatuh, ia menyambuti anak itu. Lantas si bangsat laki-laki menarik tanganku, untuk diajak lari. Kami kabur dengan naik perahu. Air laut telah munkrat memasuki perahu kami, hatiku memukul terus, seperti mau lompat keluar. Ketika itu angin bersiur, hawanya dingin. Di kejauhan, burung hantu pun mengasih dengar suaranya yang seram. Karena kupingnya jeli, Bu E. Tiau Hang dapat dengar itu semua. Ia masih terbenam dalam lamunannya, tentang peristiwa dulu-dulu itu, yang merupakan pengalamannya. Demikian ia berkata terus dalam hatinya, menyaksikan pertempuran dasyat dari Suhu, barulah suamiku itu panam hatinya. Dia kata, bukan cuma kepandaian Suhu belum dapat kita pelajari sebagian saja, juga kepandaian lawannya itu kita berdua tidak dapat melawannya. Maka itu kami lantas meninggalkan wilayah Tionggoan, kami menyingkir jauh sekali sampai di gulun pasir di Mongolia. Suamiku itu berkhawatir kitabnya nanti ada yang curi, sekalipun aku, dia tidak kasih lihat. Aku juga tidak tahu di mana ia menyembunyikannya. Maka aku kata kepadanya, baiklah, bangsat lelaki, aku tak akan lihat kitabmu. Dia jawab aku, eh, perempuan bangsat, aku justru berbuat baik terhadapmu. Jikalau kau lihat ini, kau tentu ingin mempelajarinya, tetapi kau tidak mengerti ilmu dalam, tubuhmu bisa rusak, aku jawab, baiklah. Jangan kau terus mengacobelo tapi ia mengajarkan aku kyu impek ku jauh dan julia simciang, yaitu cengkeram nan tulang putih serta pukulan meremukan hati. Kemudian terjadilah pertempuran di atas gunung itu. Kang Lam Cipko Ait telah mengepung aku. Mataku. Mataku ya, aku merasakan sangat sakit pada mataku, aku merasa gatal sekali. Aku empos semangatku, aku lawan serangan racun. Aku tidak mati, tetapi mataku buta. Suamiku pun binasa. Itulah pembalasan. Pernah kami membinasakan kakaknya dan matah adiknya dibikin buta. Mengingat itu semua, dengan sendirinya cekalan Buee Taiuhang menjadi semakin keras dan giginya pun bercaterukan. Matilah aku kali ini, kata Kuee Ceng di dalam hatinya. Entah dia bakal gunai kera kejam bagaimana akan siksa aku hingga aku terbinasa, karenanya, ia lantas berkata, Eh, sekarang aku tidak menghendaki hidup pula. Aku hendak minta suatu apa padamu, harapkah suka meluluskannya. Kau hendak minta sesuatu dari aku Buee Taiuhang. Tanya, ia tertawa dingin. Ya, jawab Kuee Ceng. Di tubuhku ada beberapa rupa obat, aku minta kau tolong serahkan itu pada Ong To Tiang yang sekarang ini lagi mondok di penginapan Ang Ie, di luar kota barat. Seumurku aku tidak pernah melakukan kebaikan. Tiauhang membilang. Dia tidak ingat lagi berapa banyak kesengsaraan yang dideritanya dan berapa banyak jiwa yang telah dibunuhnya, tetapi pertempuran dasyat di atas gunung itu, ia masih ingat jelas sekali. Sekonyong-konyong matanya menjadi gelap, ia tidak dapat melihat sinar bintang lagi. Suamiku berkata, dia berkata di dalam hatinya lagi, ngelamun, aku tidak bakal ketolongan lagi, rahasianya Kiu Im Chia Kang ada di dadaku, itulah kata-katanya yang terakhir mendadak hujan turun seperti dituang-tuang. Lalu Kang Lam Cip Khoai perhebat serangannya atas diriku Bebokongku telah kena tertinju. Penyerang itu sempurna ilmu dalamnya, dia membuat aku merasa sakit sampai di tulang-tulangku. Aku pondong tubuhnya si lelaki bangsat, aku kabur. Aku tidak dapat melihat musuh-musuhku itu, tetapi mereka juga tidak mengejar. Itulah aneh. Hujan turun hebat sekali, langit mestinya gelap gulita, dan mereka itu tidak dapat melihat aku. Aku berlari-lari di. Dalam hujan, tubuhnya si lelaki bangsat mulanya masih hangat, lalu perlahan-lahan menjadi dingin hatiku pun turut menjadi dingin karenanya. Seluruh tubuhku bergemetar, dinginnya luar biasa. Lelaki bangsat, apakah benar-benar kau telah mati? Aku bertanya. Kau yang begini lihai, kau mati tidak karuan aku cabut pisau belati dari pusarnya, darah lantas munkerat keluar. Sebenarnya apakah yang heran? Orang dibunuh, darahnya pasti mengalir keluar. Aku sendiri, entah berapa banyak orang telah aku bunuh. Sudahlah, aku pun harus mati bersama si lelaki bangsat. Hanya, tanpa ada orang yang memanggil dia lelaki bangsat. Oh, bagaimana tawar? Lantas aku bawa ujung belati ke mulutku, di bawah lidah. Itulah temat kematianku. Tiba-tiba aku kena raba huruf-huruf ukiran di gagang pisau belati itu. Aku lantas meraba-raba. Itulah dua huruf yukeng. Ah, kiranya pembunuh si lelaki bangsat itu bernama yukeng. Mana dapat aku tidak menuntut balas? Sebelum membinasakan yukeng itu, mana boleh aku mati? Maka itu aku meraba kedadanya si lelaki bangsat, akan cari rahasianya kitab Kiu In Chie Keng itu. Sia-sia aku mencari, aku tidak mendapatkannya. Aku penasaran. Aku lalu mencari di rambut kepalanya, terus ke bawah. Tidak ada bagian anggotanya yang aku bikin kelompatan. Tempo aku merabat pula dadanya, di situ aku merasakan kulit dagingnya yang rada luar biasa. Bwe Tiao Hang lantas mengasih dengar suara tertawa kering dari tenggorokannya. Hebat suara itu, menyeramkan, Kwe E Cheng sampai bergidik. Bwe Tiao Hang merasa ia telah berada pula di gurun pasir, hujan besar telah membasahkan seluruh tubuhnya, akan tetapi tubuh itu ia rasakan panas sekali. Dia merasa seperti telah meraba dada suaminya, yang ia selalu panggil dengan sebutan. Lelaki bangsat, sebagaimana dia sendiri dipanggil perempuan bangsat oleh suaminya itu. Nyata dada itu dicacah dengan jarum, merupakan huruf-huruf dan peta. Itu dia rahasianya Kiu Im Chie Keng. Hian Hang khawatir kitabnya dicuri orang, dia cacah tubuhnya sendiri, setelah itu ia bakar kitabnya itu. Memang, demikian dianglamun pula, suhu yang demikian lihai, kitabnya masih kena kita curi. Maka siapa berani tanggung yang kitab kami pun tak ada yang bakal mencurinya? Maka ia kata pada waktu itu, bagus betul pikiranmu ini. Ini artinya, selama orangnya masih hidup, kitabnya pun ada, setelah orangnya mati, kitabnya lenyap bersama, aku lantas gunai pisau belati mengiris kulit dadanya si lelaki bangsat. Ah, hendak aku memberi obat kepada kulit itu, supaya tidak menjadi nawah dan rusak, ingin aku membawa bawanya di tubuhku. Aku inginkah selalu mendampingi aku, ketika itu aku tidak bersedih lagi, sebaliknya aku tertawa terbahak-bahak. Dengan kedua tanganku, aku lantas menggali sebuah liang besar. Di situ aku kubur si lelaki bangsat. Kau ajarkan aku cengkaraman kiuimpek ku jiau, sekarang dengan kepandayan itu, aku menggalikan kau liang kubur. Lantas aku sembunyikan diri di dalam gua, aku khawatir Kang Lamcit Koei dapat mencari aku. Sekarang ini aku bukannya tandingan mereka, maka tunggulah aku selesai dengan pelajaranku. Hektometer itu waktu akan aku jamret setiap batok kepala, setiap hati manusia. Aku akan belajar, tidak peduli aku bisa terluka di dalam atau tidak. Peduli apa. Berselang dua hari, selagi perutku lapar, aku dengar suara pasukan tentara lewat di depan gua ku. Mereka itu bicara dengan bahasa nuca dari negara Kim, aku lantas keluar dari tempat sembunyiku, aku minta barang makanan. Pangeran yang memimpin pasukan itu mengasihani aku, dia suka menolong, malah ia terus ajak aku ke istananya si Tiong Tau. Belakangan aku. Mendapat tahu, pangeran itu adalah pangeran Chowong, putra nomor enam dari Raja Kim. Aku bekerja di taman belakang, bekerja menyapui rumput, di situ secara diam-diam aku menyakinkan ilmu kepandaianku. Beberapa tahun telah lewat tanpa ada yang mengetahui perbuatanku itu. Semua orang menganggap akulah seorang wanita tua yang buta yang harus dikasihani. Kemudian pada suatu tengah malam, ah, pangeran Cilik yang nakal itu telah datang ke taman belakang, untuk mencari telur burung, dia telah mempergoki aku lagi menyakinkan cambuk perat. Ia lantas menggerambengi aku, dia memaksa minta aku memberi pelajaran padanya. Terpaksa aku ajarkan dia tiga jurus. Sekali saja, ia telah dapat belajar dengan baik. Ternyatalah ia berotak terang sekali. Aku jadi gembira, maka aku terus mengajari dia. Aku hendak mengajari dia segala macam kepandaian asal dia suka bersumpah tidak membuka rahasia kepada siapa juga, tidak kecuali kepada Ongya dan Onghui. Aku mengancam, asal rahasia bocor, akan aku cambuk toblos betok kepalanya. Lewat beberapa bulan, pangeran Cilik itu memberitahukan kepada aku, bahwa Ongya hendak pergi lagi ke Mongolia. Lantas aku minta supaya aku diajak, agar aku bisa bersembahyang di kuburan suamiku. Ongya menerima baik permintaan itu. Dia sangat menyayangi pangeran kecil itu, yang segala keinginannya senantiasa dipenuhi. Oh, di sana tidak dapat aku mencari tulang-tulangnya si lelaki bangsat. Lantas aku hendak mencari Kang Lam Cip Koai. Sungguh aku sangat beruntung, di sana aku dapatkan tujuh saudara imam dari Chuan Chin Kau. Mataku tidak bisa melihat, care bagaimana aku bisa melawan mereka. Di antara mereka, yang lihai tenaga. Dalamnya adalah tan yang cuma giyok. Asal ia membuka mulutnya, walaupun ia tidak berbicara keras, suaranya dapat terdengar sampai di tempat jauh. Perjalananku ke Mongolia itu tidak sia-sia belaka. Aku dapat mendesak kepada ma giyok, hingga ia secara sembarangan mengajari aku sepatah kata rahasianya ilmu dalam. Sepulangnya ke istana, aku berdiam di dalam terowongan dalam tanah, di mana aku menyakinkan kepandaianku. Tidak dapat ilmu dalam itu dipeljarakan tanpa petunjuk, aku mempelajarinya dengan memaksa. Kesudahannya, separuh tubuhku ini tidak dapat digeraki. Aku melarang si pangeran cilik datang padaku. Ia tidak ketahui yang pelajaranku telah tersesat. Coba kalau bocah ini tidak menerobos masuk ke dalam terowongan, pastilah aku akan mati kelaparan di dalam situ. Hektometer, rupanya dari si lelaki bangsat yang memimpin bocah itu datang padaku, supaya ia menolongi aku, supaya kemudian aku bunuh si bocah untuk menuntuh balas untuknya. Saking senang dan gembiranya, Tiao Hang tertawa berkakakan tak hentinya. Dia tertawa ha-ha tercampur HM-HM, tertawa dingin. Bab 22. Pertempuran Dasyat. Wanita ini tertawa, hingga tubuhnya menggetar, sedang tangan kanannya mengerahkan tenaganya. Kwe E. Cheng merasakan tenggorokannya tercekik keras sekali. Di saat mati atau hidup itu, ia pegang tangan suanita, untuk dipaksa melepaskan cekikannya. Ia telah mendapatkan pelajaran dari Magiok, ia sudah menyakinkannya beberapa tahun, tenaga dalamnya telah cukup kuat, sedang juga, ia dapat tenaga akibat darah ular yang ia sedot. Pengejarannya Neo Chuang dan pertempurannya sama Wan Yengkeng membuatnya tenaga obat menguatkan tubuhnya. Maka juga, ia berontak dengan berhasil. Kwe E. Tiao Hang terperanjat. Tidak jelek kepandainya bocah ini pikirnya. Dia lantas menjambak pula, sampai tiga kali. Kwe E. Cheng selalu berkelit dengan berhasil. Panas hatinya Tiao Hang, dia berseru panjang. Tangannya menyambar ke batok kepala. Itu dia pukulannya yang berbahaya, pukulan CWI Sim Chiang. Kwe E. Cheng kalah pandai, tangan kanannya pun masih dicekal si wanita, tidak dapat ia berkelit lagi. Tapi dia pun nekat, maka ia angkat tangannya yang kanan, untuk menangkis. Begitu kedua tangannya beradu, Bwe E. Tiao Hang sudah lantas menarik pulang tangannya. Tangannya itu telah tergetar, juga seluruh tubuhnya menjadi panas. Ia menjadi heran sekali. Ia berpikir, aku berlatih tanpa guru, aku tersesat. Bocah ini sebaliknya sempurna ilmu dalamnya. Kenapa aku tidak mau memaksa dia untuk mengajari aku? Maka kembali ia mencekik leher si bocah itu. Kau telah membunuh suamiku, tidak ada harapan Algi untuk kau hidup lebih lama. Ia kata dengan bengis. Tetapi jikalau kau MEU dengar perkataanku, akan kau membuat kau mati dengan puas. Jikalau kau memelap, aku nanti siksa padamu. Kwe E. Cheng tidak menjawab. Bagaimana Tan Yang Chu mengajarkan kau ilmu bersama di Tiao Hang? Tanya. Kwe E. Cheng dapat menerkai sehati orang. Ia berpikir, ah, kau ingin aku mengajarkan kau ilmu tenaga dalam. Tidak nanti. Biar aku mati, tidak nanti aku membuat harimau tumbuh sayap. Maka ia lantas tutup rapat kedua matanya, ia tidak pedulikan ancamanan orang. Bwe Tiao Hang mengerahkan tenaga di tangan kirinya, hal itu membuat Kwe E. Cheng merasa hilangannya sakit sekali. Tetapi ia sudah nekat, malah ia kata, kau memikir untuk mendapatkan kepandaianku? Hektometer. Baiklah siang-siang kau matikan keinginanmu itu. Tiao Hang kendorkan pencetannya. Aku berjanji akan mengantarkan obatmu kepada Ong Chie It. Untuk menolongi jiwanya, katanya lemah lembut. Mendengar ini, Kwe E. Cheng berpikir, inilah urusan penting, katanya dalam hatinya. Lekas ia bilang, baik, tapi kau mesti bersumpah dulu, sumpah yang berat. Nanti aku ajarkan kau ilmu yang matot yang ajarkan aku. Tiao Hang lantas saja menjadi kegirangan. Orang Sikwe E, katanya, dengan sumpahnya, sesudah si bocah Sikwe E yang baru mengajari aku ilmu dalam dari Chuan Chin Kau, apabila aku si orang Sikwe E tidak mengantarkan obat kepada Ong Chie It. Biarlah tubuhku tidak dapat bergerak seluruhnya, biarlah aku tersiksa untuk selama-lamanya. Wanita ini baru memberikan sumpahnya itu lalu tiba-tiba di sebelah kiri mereka, sejarah belasan. Tembok, ada orang membentak dengan damperatannya, Budak Hina, lekas kau munculkan dirimu untuk terima binasa. Kwe E Cheng kenali itu suara bentakan, ialah dari Sem Tau Kau Kau Tong Hai. Lantas ia dengar pula suara seorang lain, Budak Cilik ini mesti ada di dekat-dekat sini. Jangan khawatir, dia tidak bakal lolos. Sembari berbicara, mereka itu jalan pergi. Kwe E Cheng terkejut. Kiranya Yang Jie masih ada di sini, pikirnya. Dan dia telah dipergoki mereka itu, dia lantas berpikir pula. Setelah itu, ia kata kepada Bwe E Tiaw Hong, kau masih harus melakukan baik satu hal lagi, jika tidak, kau boleh siksa aku, aku akan tutup mulutku. Masih ada apa lagi tanya Tiaw Hong yang murka sekali. Aku ada punya satu sahabat, satu nona kecil, sahut si anak muda, sahabatku itu lagi dikejar-kejar lawannya. Kau mesti turun tangan untuk menolongi sahabatku itu. Hektometer Tiaw Hong kasih dengar ajakannya. Kera bagaiman aku bisa mengetahui di mana adanya sahabatmu itu? Sudah, jangan ngoceh terus. Lekas kau jelaskan ilmu itu, dia pun kembali memencep. Kwe E Cheng menahan sakit, hatinya cemas dan mendongkol. Ia membandel. Kau mau menolongi atau tidak, terserah padamu katanya keras. Aku suka bicara atau tidak, terserah padaku. Tiaw Hong kewalahan. Baiklah bocah, aku menerima baik permintaanmu, bilangnya. Bocah cilik yang bau, aku tidak sangka Bwe Tiaw Hong satu jago yang telah malang melintang di kolong langit ini, sekarang aku mesti menyerah kepada segala kehendakmu. Kwe E Cheng tidak menyahuti, dia hanya berkoak-koak, Yang Jie, kemari. Yang Jie, Yang Jie. Baru dua kali Oie Yong dipanggil, tiba-tiba dia telah muncul dari gerombolan pohon kembang mawar di samping mereka. Dia lantas menyahuti, sudah lama aku ada di sini. Memang nona itu sudah sekian lama bersembunyi di situ, maka itu dia pun telah denar pembicaraan di antara Tiaw Hong dan Kwe E Cheng. Dia menjadi terharu dan tertarik hatinya kepada si pria, yang begitu perhatikan dan menyayangi kepadanya. Tanpa merasa, air matanya turun meleleh di kedua belah pipinya yang halus. Tapi ia tidak menangis terus, hanya ia lantas kata pada Bwe Tiaw Hong, Bwe Jie Khoa, lekas kau merdekakan dia. Kwe E Cheng Heran, begitu pun Bwe Tiaw Hong. Bwe Jie Khoa itu adalah nama benar dari Tiaw Hong, nama sebelum ia berguru, nama itu tidak dikenal kaum Kongo. Nama itu pun sudah beberapa puluh tahun tidak pernah terdengar lagi. Sekarang Tiaw Hong dengar nama orang menyebutnya, ia terperanjat. Kau siapa ia tanya, suaranya bergemetar. Oe Ye Yang menjawab, katanya, di dalam tumpukan cita menyembunyikan pedang mustika, dalam suara seruling dan tambur ada si bintang tetamu, aku si Oe Ye. Tiaw Hong menjawab terlebih kaget lagi. Kau, kau tanyanya membentak. Kau bagaimana balas tanya Oe Ye Yang? Masih. Ingkatkah kau kepada puncak Cek Cui Hong, gua Tui Ye Intong dan Paseban Sye Kiam Teng dari pulau Toho Atu di Teng He? Tiaw Hong berdiam, ia merasakan seperti tubuhnya melayang-layang. Semua puncak, gua dan Paseban itu adalah tempat, di mana ia biasa pesiar semasa dia masih belajar silat. Heran ia akan mendengar disebutnya semua itu. Kau pernah apa dengan Oe Ye Su Hu, yang namanya Yok di atas dan Su di bawah? Ia tanya kemudian. Bagus terus si Nona. Kau nyatanya belum melupai ayahku. Tapi juga ayahku belum melupakannya kau. Dia telah datang sendiri menjenguk padamu. Tiaw Hong ingin berbangkit bangun akan tetapi kakinya tidak mau menurut perintah. Ia menjadi kaget, seumpama kata semangatnya terbang pergi. Ia menjadi bingung sekali. Lekas lepaskan dia Oe Ye Yong berkata pula. Tiba-tiba pula Tiaw Hong ingat, selama ini Su Hu tidak pernah meninggalkan Toho A Tu, maka kira bagaimana dia bisa datang kemari? Bukankah aku tengah diperdayakan? Menyaksikan keragu-raguan orang, Oe Ye Yong berlompat tinggi setombak lebih, selagi lompat, ia putar tubuhnya dua kali sebelum tubuhnya turun, ia menyerang ke arah Tiaw Hong. Itulah jurus burung Garuda terbang ke langit dari Chulia Sim Chiang. Sembari menyerang, ia menaya, kau sudah mencuri kitab Kiu Im Chie Keng, kau mengertikan jurus ini? Tiaw Hong merasakan serangan itu dari anginnya saja, ia angkat tangannya untuk menangkis seraya. Ia berkata, Sumo Ai, marilah kita bicara baik-baik. Mana suhu? Oe Ye Yong tidak segera menjawab, di waktu tubuhnya turun ke bawah, ia lantas seluruh tangannya akan sambar Kue E Cheng guna ditarik. Memang Oe Ye Yong ini adalah putrinya Oe Ye Yong Su, tocu pemilik pulau dari pulau Toa Hoa Tu di Tenghei, Laut Timur. Dia adalah anak tunggal dan tersayang. Ibunya telah meninggal dunia karena kesulitan bersalin setelah ia dilahirkan. Dalam kedukaannya, Oe Ye Yong Su menghibur diri dengan merawat dan memanjakan putrinya ini dengan dibantu sejumlah pelayan. Karena ia sangat disayang, ia menjadi sangat nakal. Ia cerdas sekali tetapi dalam pelajaran ilmu silat, ia kurang bersungguh-sungguh, ia tidak dipaksa ayahnya itu yang ingat ia masih berusia terlalu muda. Maka itu, walaupun Oe Ye Yong Su ada satu jago yang lihai, anaknya baru mendapat permulaan saja dari kepandainya itu. Pada suatu hati Oe Ye Yong pesiar kelilingan di pulaunya itu, sampai ia tiba di gua, di mana ayahnya telah mengurung musuhnya. Ia bicara sama musuh itu. Ia merasa kesehan, ia memberikan sedikit tarak. Belakangan Oe Ye Yong Su ketahui perbuatan anaknya itu, ia gusar, ia tegur anaknya itu. Belum pernah Oe Ye Yong ditegur, ia menjadi tidak senang, maka itu ia pergi buron dengan menaiki sebuah gete kayu. Ia menyamar sebagai satu pemuda melarat, ia pergi ke mana ia suka, sampai di kalgan ia, di luar dugaannya. Bertemu sama Kue E Seng, malah keduanya tertarik satu pada yang lain hingga mereka lantas saja menjadi bersahabat erat. Oe Ye Yong pernah dengar ayahnya omong tentang Tan Hian Hang dan Bue E Tiao Hong. Kedua murid ayahnya itu, maka itu ia jadi tahu nama benar dari Tiao Hong. Tentang kata-katanya tadi, yaitu, di dalam tumpukan cita menyembunyikan pedang mustika, dalam suara seruling dan tambur ada si bintang tetamu, itulah nyanyiannya Oe Ye Yong Su yang sering dinyanyikan, maka setiap muridnya kenal itu baik sekali. Ia sengaja menyebutkan itu, untuk menggertak kepada Tiao Hong, yang kepandainya tidak dapat ia tandingi. Benar-benar Tiao Hong juri dan melepaskan Kue E Cheng. Tiao Hong masih berpikir, suhu telah datang, entah dengan care apa dia bakal menghukum aku, mukanya menjadi pucat. Kapan ia ingat kebengisannya Oe Ye Yong Su, tubuhnya menggigil sendirinya. Ia buta tetapi ia seperti membayangkan guru itu dengan bajunya warna kuning muda, dengan pundaknya menggendol sebuah pacul kecil peranti menggali obat-obatan, lagi berdiri di hadapannya. Mendadak tubuhnya menjadi lemas, seperti habis sudah ilmu silatnya, ia terus mendekam ke tanah seraya berkata, Tiao Chu ketahui dosaku yang mesti dibunuh berlaksa kali, tetapi Tiao Chu mohon sukalah guru mengampunkan Tiao Chu dari hukuman mati mengingat metu, Tiao Chu telah buta dan separuh tubuhku cacat. Kue E Cheng heran menyaksikan orang demikian ketakutan dan pasrah sedang begitu jauh yang ia ketahui, si mayat besi biasanya galak dan telengas, musuh bagaimana tangguh juga tidak dapat buat ia jari. Oe Ye Yong tertawa di dalam hatinya. Ia tarik tangan Kue E Cheng, terus ia menunjuk keluar jendela. Itu artinya ia mengajak sahabat itu lari bersama, buat menyingkir dari istana itu. Kue E Cheng baru memandang ke tembok Tat Kaladi. Belakang mereka, mereka dengar satu suara seruan yang disusul tertawa panjang, lalu di sana muncul seorang yang tangannya menggoyang-goyang kipas. Anak yang baik, aku tidak kena kau jual orang itu berkata sambil tertawa. Oe Ye Yong lantas kenali Aoyang Kong Chu, yang ia tahu ilmu silatnya lihai, dan orang pun hendak membekuk padanya. Ia mengerti yang ia suka lolos, tetapi ia cerdik sekali, segera ia dapat akal, lantas ia menghadapi Bue Tiao Hang dan berkata, Bue Su Chi, Ayah paling dengar perkataanku, sebentar nanti aku mohonkan ampun kepadanya, hanya sekarang kau mesti mendirikan dulu beberapa jasa baik, supaya ayah suka mengempunkannya. Jasa baik apakah itu Bue Tiao Hang tanya. Ada orang busuk lagi menghina aku, Oe Ye Yong. Terangkan. Akan aku berpura-pura tidak sanggup melawan, kaulah yang mesti hajar dia. Sebentar ayah datang, kapan ia lihat kau membantui aku, hatinya tentu girang. Tiao Hang suka memberikan bantuannya. Kata-katanya ini Sumui, adik seperguruan, membuat ia mendapat harapan, hingga semangatnya bangun dengan mendadak. Sementara itu Aoyang Kong Chu lagi mendatangi bersama keempat murid wanitanya. Begitu dia tiba di depan mereka bertiga, Oe Ye Yong tarik tangannya Kue E Seng, untuk memernahkan diri di belakangnya Bue Tiao Hang. Nona ini telah pikir, begitu lekas Tiao Hang dan si Kong Chu bertempur, ia mau ajak sahabatnya itu menyingkirkan diri. Aoyang Kong Chu melihat Tiao Hang sedang duduk numperah, nyonya itu berserba hitam dan romannya tidak luar biasa, ia ulur tangannya akan sambar Oe Ye Yong. Mendadak saja ia merasakan angin menyambar ke arah dadanya, ia lihat tangan sinyonya menjambak secara hebat. Ia kaget bukan main. Belum pernah ia mendapat serangan sehebat ini. Lekas-lekas ia mengetok denak-kenkipasnya ke lengan sinyonya, tubuhnya pun di bawah berlompat berkelit. Walaupun begitu, ia masih kurang sebat, dengan menerbitkan suara memerbet, ujung bajunya robek sepotong sedang kipasnya patah menjadi dua potong. Yang membuat ia terkejut sekali adalah keempat muridnya telah roboh terguling, apabila ia mendekati mereka, untuk memeriksa, nyata mereka sudah putus jiwanya semua, otak mereka telah dilobangi lima jari tangan. Itulah cengkeraman Kiu Impe Kut Jiao. Kong Chu ini menjadi murka sekali, tidak banyak omong lagi, ia lompat maju, untuk menyerang Bue E. Tiaw Hong. Ia keluarkan kepandainya yang istimewa, ialah Sintu Soat San Chiong, atau Unta Sakti Gunung Salju. Bue E. Tiaw Hong membuat perlawanan dengan Kiu Impe Kut Jiao, kedua tangannya bergerak panjang dan pendek, sambungan tulang-tulangnya mengasih dengar suara meretek, hingga Aoyang Kong Chu tidak berani merapatkan diri. Aoyang Kong hendak menggunai ketikannya untuk menyingkir, ia baru menarik tangan Kue E. Cheng atau tiba-tiba ia dengar bentakan di belakangnya, disusul sama serangan dua tangan. Itulah Hau Tong Hie yang telah datang ke situ dan lantas menyerang, ke arah muka, sebab dia tahu si nona memakai lapis berduri. Segera setelah itu, ke situ pun datang si Tong Tian bersama Nyo Chu Ong dan Feng Lian Hou. Kau Ong bersama putranya repotnya mencari orang yang menculik Ong Hui, mereka berlari-lari bersama barisan pengiring mereka, di dalam dan di laur istana. Nyo Chu Ong lihat bagaimana Aoyang Kong Chu terdersak, sampai bajunya robek dan terlihat baju dalamnya. Ia pulantas ingat bagaimana di dalam gua ia telah dipermainkan nyonya itu, ia menjadi gemas sekali sambil berseru, ia maju akan membantui si pemuda mengepung. Si Tong Tian dan Feng Lian Hou menanti di pinggiran, bersiap untuk membantui. Hati mereka tapinya gentar menyaksikan kehilayan sinyonya. Oe Ye Yong Men berkelit terhadap pelbagai serangan Hao Tong Hei, ia membuatnya orang Shi Hao itu kewalahan. Tidak lama, Bue E Tiao Hang merasakan repot melayani dua lawan yang tangguh. Tiba-tiba ia tarik sebelah tangannya dan menyambar bebokongnya. Kue E Cheng seraya ia berseru, kau podong kedua kakiku. Kue E Cheng kaget, ia tidak mengerti maksud orang, akan tetapi ia insyaf bahwa mereka bekerja sama menangkis musuh. Ia turut perkataan orang itu, segera ia membungkuk memegang kedua pahannya Tiao Hang, untuk dangkat. Dengan tangan kirinya Tiao Hang tangkis serangan Oe Yang Kong Chu, dengan tangan kanannya ia jambak Nio Chu Ong, semabri berbuat demikian, ia kata kepada Kue E Cheng, kau pondong aku, kau kejar si orang sinyo itu. Baru sekarang Kue E Cheng mengerti maksud orang. Pikirnya, dia tidak dapat menggunai kedua kakinya, dia membutuhkan bantuanku. Ia terus bekerja. Ia bukan lagi pondong sinyonya, dia hanya memanggulnya, lalu dia bergerak ke sana kemari menuruti setiap petunjuk nyonya itu, untuk maju memburu, guna mundur sembari menangkis atau berkelit. Ia bertenaga besar, enteng tubuhnya, dan tubuh Tiao Hang tidak berat, ia jadi dapat berbegerak dengan leluasa. Maka setelah itu Tiao Hang menjadi menang di atas angin. Bagaimana sih caranya menyakinkan ilmu dalam diatanya Kue E Cheng selagi ia melayani musuh? Dia tidak dapat melupakan ilmu itu. Brudak numperah, lima hati dihadapkan ke langit, Kue E Cheng menjawab. Apa itu enak dinamakan lima hati? Tiao Hang menanya pula. Dengan itu dimaksudkan telapakan dua tangan, telapakan kedua kaki dan embun-embunan. Girang Tiao Hang hingga ia menjadi bersemangat, hingga ketika ia menjamret Nio Chu Ong, dia dapat mengcengkram pundaknya. Maka tidak tempo lagi, pundaknya orang Shinimao itu berlumuran darah, hingga ia mesti melompat menyingkir. Kue E Cheng lompat, untuk memburu, tatkala ia melihat Kue E Bun Liong Ong Si Tong Tian maju membantu Sute Enya untuk mengerubungi O E Ye Yong. Ia menjadi kaget, lantas ia putar tubuhnya. Hajar dulu. Ini dua orang ia kata pada Tiao Hang. Nyonya itu sudah lantas kasih bekerja kedua tangannya, inak kiri ke arah bebokongnya Hau Tong Hei. Dia ini mengkeratkan diri, untuk berkelit. Diluar dugaannya tangan Shinyaonya, maka kagetlah ia tempo bebokongnya kena dijambak, hingga tubuhnya segera diangkat, sedang di lain pihak lima jari tangan kanan Shinyaonya itu menyambar ke atok kepalanya tanpa berdaya lagi. Ia menjadi lemah sekujur tubuhnya, tak dapat ia bergerak lagi. Si Tong Tian menyaksikan itu, kagetnya bukan main. Ia berlompat, untuk menghalau lengan Nyonya itu. Karenanya kedua tangan beradu satu sama lain, keduanya menjadi kaget, tangan mereka sama-sama kesemutan. Berbareng dengan itu, dari arah kiri terdengar suara angin menyambar. Itulah serangan Kim Chie Piao, atau senjata rahasia yang berupa uang dari Feng Lian Hou. Tiao Hang dapat tahu datangnya serangan gelap, ia menangkis dengan melemparkan tubuhnya Hau Tong Hei ke arah datangnya Piao itu, maka Tong Hei lantas saja berkeak, aduh karena tepat ia terkena Piao itu. Si Tong Tian kaget, apapula ia dapatkan tubuh Sutei itu bakal jatuh ke tanah. Kalau ia terbanting, telah kalah Sutei itu. Terpaksa ia melompat maju, untuk menanggapi dengan menyambar pinggang si adik seperguruan itu, inak terus ia lemparkan. Maka kali ini Tong Hei bisa kerahkan tenaganya, hingga ia jatuh dengan wajar. Tiao Hang melemparkan tubuh orang dan si Tong Tian menolongi Sutei itu, semua itu terjadi dalam sejenak, menyusuli itu, Tiao Hang segera diserang dari tiga penjuru, oleh Piao nya Feng Lian Hou, oleh Hao Yang Kong Chu dan si Tong Tian. Wee Tiao Hang memasang kupingnya, lantas jari-jari tangannya dipakai menyentil, akan menyentil balik setiap Piao, dari itu, semua Piao itu mental kembali, menyerang kepada Ao Yang Kong Chu, Feng Lian Hou dan si Tong Tian, juga kepada Nio Chu Ong, yang turut maju pula. Apakah itu yang dinamakan mengumpulkan Gero Hang Tiao Hang menanya lagi. Itulah kayu dari Tong Hun, emas dari Sipek, api dari Lemsin, air dari Pak Cheng, dan tanah dari Tiong Ie. Gero Hangi alah kayu, emas, api, air dan tanah. Apakah itu yang disebut mengakurkan suci yang itu artinya menyimpan mata, mengebalkan kuping, meluruskan nafas dan menutup lidah. Tidak salah. Itu yang dinamakan Gero Tiao Goan, lima hawa dipusatkan kepada asalnya. Itulah, Mato tidak melihat tetapi semangatnya ada di jantung, kuping tidak mendengar tetapi pendengarannya ada di geginjal, lidah tidak berbunyi tetapi pemikirannya ada di hati, dan hidung tidak mencium bau tetapi rohnya ada di peparu. Girang Tiao Hang mendapatkan keterangan ini. Sudah belasan tahun ia menyakinkan Kiu Im Chie Keng, tidak pernah ia mengerti itu. Maka ia menanya. Dengan begini ia telah memecah perhatiannya, belum lagi Kue E Cheng menjawab ia, pundak kirinya dan iga kanannya telah terkena hajar oleh Hao Yang Kong Chu dan Si Tong Tian. Ia bertubuh kuat akan tetapi toh hajaran itu membuat ia merasakan sangat sakit. O E Ye Yong pun menjadi cemas. Ia mengharap Tiao Hang bisa melibat musuh-musuhnya, supaya ia bisa ajak Kue E Cheng kabur, siapa tahu, pemuda ini mesti membantui orang. Segera juga Tiao Hang terdesak di bawah angin. Ia heran atas tidak datangnya bala bantuan, maka akhirnya ia teriaki O E Ye Yong, Eh, dari mana kau memancing begini banyakmu sulihai? Mana suhu ia menanya demikian, sebenarnya ia berkhawatir. Sungguh tak ingin ia bertemu sama gurunya, yang ia tahu telengas. Dia bakal segera datang O E Ye Yong menyahuti. Mereka ini bukannya tandinganmu. Umpama kata kau duduk di tanah, mereka tidak nanti dapat mengganggu selembar rambutmu. Ia ingin membangkitkan kejumawaannya si mayat besi, supaya Kue E Cheng dilepaskan. Tetapi Tiao Hang tengah sulit sekali, ia repat melayani musuh-musuhnya. Nio Chu Ong berseru, ia berlompat menerjang. Tiao Hang merasakan ada serangan di kiri dan kanannya, ia mementang kedua tangannya untuk menangkis, tetapi ia merasakan rambutnya ada yang tarik. Itulah Nio Chu Ong, yang menyambar rambutnya itu. Ia kaget, begitu pun O E Ye Yong. Nona ini segera menyerang punggungnya orang Sinima itu, atas mana Chu Ong menangkis dengan tangan kanannya, sekalian dia hendak membangkol. Tangannya Sinona itu, sedang tangan kirinya tidak melepaskan rambutnya si mayat besi. Untuk membebaskan dirinya, Tiao Hang menyambar ke rambutnya, maka bagaikan si tebas, rambutnya itu kutung putus, menyusul mana, ia serang Nio Chu Ong. Dengan mencelat ke samping, Chu Ong menolong dirinya. Sementara itu Feng Lian Hou lantas mengetahui wanita itu adalah Bue E Tiao Hang, salah satu dari Hek Hang Siang Set. Maka itu, apabila ia dapat kenyataan O E Ye Yong membenatui si mayat hidup, dia menegur, Eh, budak cilik. Kau bilang kau bukannya murid Hek Hang, nyata kau mendusta. O E Ye Yong tidak mau mengalah. Dia guruku udah membalik, mengejak. Lagi seratus tahun ia belajar silat, dia masih belum mampu menjadi guruku. Lian Hou heran. Terang mereka berdua sama ilmu silatnya. Kenapa si Nona menyangkal? Kenapa agaknya si Nona tidak menghormati Tiao Hang itu? Justru itu terdengarlah suaranya si Tong Tian, memanah orang lebih dulu memanah kudanya. Kata-kata itu ditujukan kepada Kue E Seng, yang ia lantas rabu kakinya. Tiao Hang kaget. Ia tahu Kue E Seng masih lemah, kalau Naka itu roboh, ia pun bisa susah. Maka itu, ia membungkuk, untuk menyambut kakinya orang Shishi itu. Justru itu, dengan tubuhnya si Nona turun rendah, Aoyang Kong Chu membangi menumbuk bebokongnya. Tiao Hang mengasih dengar suara hektometr mendadak saja tangan kanannya terayun, lalu terlihat. Berkelebatnya satu sinar putih terang. Nyata ia telah kasih keluar cambuknya, dengan apa ia menyambit keempat penjuru. Cambuknya itu bergerak bagaikan naga beracun, hingga empat lawannya mesti menjauhkan diri. Feng Lian Hou berpikir, ini perempuan buta mesti lebih dulu dibinasakan, jikalau suaminya si mayat perunggu keburu datang, sungguh sulit ia memikir demikian, karena ia tidak tahu Tan Hian Hang sudah terbinasa. Sebenarnya cambuk Tong Leong Gin Pian dari Bwee Tiao Hang lihai sekali, di dalam kalangan enam tombak, siapa kena dicambuk, dia mesti terbinasa, cuma sekarang ia menghadapi Aoyang Kong Chu berempat, semua bukan sembelarang orang. Ia cuma bisa membuat mereka itu merenggangkan diri. Feng Lian Hou penasaran, sambil berseru, dia menjatuhkan diri, untuk menyerbu dengan bergulingan. Tiao Hang tidak tahu orang hendak membokong dia, dia tetapi melayani ketiga musuhnya. Adalah Kwee Seng, yang menjadi kaget sekali, dalam takutnya, ia menjerit. Atas ini taulah Tiao Hang atas datangnya musuh-musuh, ia lantas sulur tangan kirinya, guna menjamret si orang Shifeng itu. Oe Ye Yong tidak dapat membantu Tiao Hang lagi, karena cambuk orang merintangi majunya. Di lain pihak, ia melihat ancaman bahaya untuk si mayat besi. Artinya untuk ia sendiri berdua sama Kwee Seng. Ia lantas dapat akal, maka ia berteriak, semua berhenti. Aku hendak bicara. Feng Lian Hou, yang bisa membebaskan diri, begitu pun ketiga kawannya, tidak mengambil mumat. Atas teriakan itu, mereka terus mengurung. Oe Ye Yong berkhawatir dan penasaran, hendak ia berteriak pula, atau tiba-tiba ia dengar lain orang mendahulukan padanya, semua berhenti, aku hendak ada bicara suara itu datangnya dari arah tembok. Oe Ye Yong segera berpaling. Enam orang, yang tubuhnya tinggi keit tak rata, tertampak berdiri di atas tembok. Tapi malam ada gelap, muka mereka tidak terlihat nyata. Feng Lian Hou semua tahu, ada datang orang dari pihak ketiga, merah tidak ambil peduli, mereka berkelahi terus. Rupanya keenam orang di atas tembok itu tidak dapat menahan sabar, dua di antaranya sudah lantas lompat turun. Merah ini masing-masing bersenjatakan John Pian dan pikulan besi, dengan senjatanya itu, mereka lantas rangau yang kongcu. Orang yang mencekal John Pian itu, cambuk emas, inak tubuhnya Kate, membarengi mendamrat, bangsat tukang petik bunga, kemana kau hendak lari. Kwe E Cheng dengar suara orang, ia menjadi girang sekali. Suhu lekas tolongi teucu ia berteriak. Memang keenam orang itu adalah Kang Lam Lyoko Ai. Sejak di utara mereka terpisah dari Kwe E Cheng, muridnya mereka itu, kemudian mereka menguntit delapan murid wanita dari Pekcusan di waktu malam, mereka lantas mempergoki Aoyang Kongcu beserta sekalian muridnya merampas anak gadisnya suatu keluarga baik-baik. Mereka gusar, mereka lantas menyerang. Aoyang Kongcu membuat perlawanan, tetapi liok. Kwe E telah berlatih bersungguh-sungguh di gurun pasir, telah memperoleh banyak kemajuan, mereka membuatnya kewalahan. Begitulah tubuhnya kena dihajar tongkatnya Kwe Tin Oke dan kakinya tertendang cucong. Merasa tidak ungkulan, terpaksa ia lepaskan si nona mangsanya itu dan lari kabur. Dua muridnya terhajar binasa masing-masing oleh Lem Hie Jin dan Cho An Kim Hoat. Wakli Kiem Hon Siaweng lantas menolong si nona, yang ia gendong pulang ke rumahnya. Kemudian Aoyang Kongcu dikejar, tetapi ia licin dan dapat meloloskan diri. Liu Ko Ai juga tidak mengejar dengan berpisahan, karena mereka ketahui, kalau bertempur satu lawan satu, pihaknya tidak sanggup. Tapi mereka terus melakukan penyeledikan. Inilah tidak sukar, sebab rombongannya Aoyang Kongcu gampang dikenali dari dandanan mereka yang serba putih itu. Begitulah mereka menguntit hingga di Ong Hu, istananya Chao Wang itu. Di waktu gelap, gampang sekali untuk melihat pakaiannya rombongan Aoyang Kongcu itu, maka itu Lam Hie Jin dan Hon Pok Ye sudah lantas melakukan penyerangan. Mereka kaget akan dengar teriakannya Kue E Cheng. Empat yang lainnya turut heran juga. Mereka juga lantas mengawasi, hingga mereka dapat lihat dengan tegas, Bue E Tiao Hang si mayat besi telah bersilat dengan cambuknya, dia sepertinya duduk bersilat di pundaknya Kue E Cheng. Rupanya bocah itu berada di bawah pengaruh orang. Karena ini tanpa bersangsi lagi, Han Xiaoweng maju menyerang si mayat besi yang ia sangat benci itu, sedang Coan Kim Hoat maju untuk menolongi muridnya. Feng Lian Hou semua heran atas datangnya enam orang itu, apapula mereka itu lantas menyerang Aoyang Kongcu, menyerang si mayat besi juga. Lian Hou lantas menggulingkan tubuh, akan keluar dari gelangan. Kemudian ia berteriak, semua berhenti. Aku hendak bicara teriakannya nyaring sekali, menulikan telinga. Nio Chuong bersama si Tong Tian mendahulukan mundur. Kuatin Oke yang dengar teriakan hebat itu, percaya yang orang adalah orang lihai, maka ia pun teriaki saudara-saudaranya, Sate E dan Cip Mo'ai, tahan dulu. Dua saudara itu menurut, begitupun yang lainnya, mereka semua mundur. Tiao Hang pun sudah berhenti bersilat, ia hanya bernapas memburu. Oe Ye Yong sudah lantas menghampirkan murid ayahnya itu. Kali ini kau telah berjasa katanya. Tapi kepada Kue E Cheng ia memberi tanda dengan gerakan tangan, agar sahabatnya itu melemparkan tubuh orang. Kue E Cheng mengerti, untuk simpangi perhatian si mayat besi, ia memberi keterangan atas pertanyaan orang tadi. Akhirnya ia berkata, nah, kau ingatlah baik-baik berbareng dengan itu, dengan mengerahkan tenaga, ia melemparkan tubuh sinyonya sampai jauhnya setombak lebih, ia sendiri segera lompat mundur. Hanya, belum lagi ia menaruh kaki di tanah, cambuk perak yang bergemerlapan sudah lantas menyamar kepadanya. Cambuk itu ada banyak gaapannya. Selaka teriak Han Po Kie, yang menyaksikan bahaya mengancam muridnya. Tanpa ayah lagi ia menyerang dengan Kim Leong Pian, cambuknya, si naga emas. Maka kedua cambuk itu beradu keras. Ia kaget, telapakan tangannya sakit. Cambuknya itu terlepas, terlibat dan tertarik sama cambuknya Bue E Tiao Hong. Ia menyerang Kue E Cheng begitu lekas ia dapatkan tubuhnya dilemparkan. Ketika ia jatuh ke tanah, lebih dahulu ia menampah dengan tangannya, habis itu ia duduk dengan hati-hati. Ia ketahui datangnya Kang Lam Liu Ko begitu lekas ia dengar suaranya kuatin oke. Ia mendongkol berbareng khawatir. Ia pikir, aku cari mereka kemana-mana, hari ini mereka mengantarkan diri. Coba hari bukannya hari ini, pasti aku bersyukur sangat kepada langit dan bumi. Sekarang ini aku lagi dikurung oleh musuh, aku hampir tidak dapat bertahan, jikalau aku mesti tambah musuh dalam dirinya tujuh manusia aneh ini, pastilah aku bakal binasa, ia lantas mengertak gigi. Ia lantas mengambil keputusan, Nio Lao Koai beramai tak ada permusuhannya dengan aku, maka hari ini baiklah aku terbinasa bersama-sama dengan Cip Koai saja ia cekal keras cambuknya, ia memasang kuping, akan dengari gerak-geriknya Cip Koai itu. Ia tahu orang muncul yang berenam, ia heran, dari Cip Koai cuma muncul yang ngenam, entah yang satunya lagi bersembunyi di mana ia tidak tahu yang Siau Bia Tsu Tio Aseng telah terbinasa di tangan suaminya. Lio Koai bersama rombongannya Nio Chu Ong berdiam semua, mereka pun memernahkan diri di jarak tujuh tombak dari wanita Kosen itu yang cambuknya sangat lihai. Anak Cheng, kenapa mereka itu bertempur Cucong berbisik kepada muridnya? Kua sendiri, mengapa kau bantui perempuan siluman itu? Mereka hendak membunuh aku, dia menolongi, jawab Kue E. Cheng. Biaw Chiu Sia Seng Heran. Aku minta kau memberitahukan nama kamu Nio Chu Ong menegur Kang Lam Lio Koai. Pengah malam buta, kau lancang masuk ke dalam istana, kamu hendak berbuat apa? Aku Sikwa, menyahutin Oke. Kami bersaudara bertujuh orang. Orang Kang Ong menyebut kami Kang Lam Cip Koai. Oh, Kang Lam Cip Koai kata Feng Lian Hou. Sudah lama aku mengagumi nama kamu. Si Tong Tian tapinya berteriak, Bagus. Cip Koai telah datang sendiri. Aku orang Sise hendak belajar kenal untuk melihat Cip Koai yang namanya demikian besar, kepandainya sebenarnya bagaimana. Tong Tian gusar karena ia ingat penghinaan yang diterima empat muridnya. Ia lantas lompat ke depannya Feng Lian Hou. Aoyang Kong Chu berdiam sambil bersiap. Ia bermusuh dengan Liu Koai dan Bue E. Tiao Hong yang satu merusak usahanya, yang lainnya membinasakan muridnya atau gundiknya tersayang. Inilah ketikannya untuk turun tangan. Si Tong Tian maju sambil mengawasi kenam manusia aneh itu. Ia dapatkan kuatin oke bercacat metu dan kakinya, Han Xiao Weng satu nona yang manis, Cho An Kim Ho at kurus kering, Han pok ye keit dampak dan gemuk, sedang cucong lemah lembut bukan seperti orang rimba yang romanya gagah. Karena itu, segera ia serang si tukang kayu dari gunung lem. Saat itu, lem hie jin menancap pikulannya, tanpa bersuara, ia menangkis serangan. Ia lihai akan tetapi baru beberapa jurus, tahulah ia bahwa ia bukannya tandingan musuh sisi itu. Karena ini, Han Xiao Weng lantas maju dengan pedangnya dan Cho An Kim Ho at dengan jacinnya. Feng Lian Hou tidak berdiam saja melihat kawannya dikerubuti, sambil berseru keras, ia lompat maju akan rintangi Choan Kim Ho At, yang senjatanya yang luar biasa itu hendak dirampasnya. Tapi Kim Ho At lihai, gerakannya aneh, ia serang musuh ini hingga si musuh kaget dan mesti bertelit dengan lompatan jungkir balik ular naga membalik tubuh. Eh, senjata apa senjata kau ini dia tanya, heran, sesudah berkelit ke kiri dan ke kanan. Ini toh barang yang diperantikan menimbang di pasar tetapi kau pakai untuk menyerang orang. Choan Kim Ho At mendongkol dan menyahut daci ini untuk menimbang kau, babi. Lian Hou Murka dikatakan babi, lantas ia menyerang dengan hebat, hingga ia membuat Kim Ho At terdesak. Meyaksikan saudara ke-enamnya itu kewalahan, Han Pok Yai berlompat maju. Cambuknya kena dirampas Bu E Tiao Hang tetapi ia punyakan kepalanya. Si Tong Tian dan Feng Lian Hou benar lihai, walaupun mereka dikepung, mereka masih menang di atas angin. Karena ini, Kuat In Ok dan Cucong lantas maju untuk membantui saudara-saudaranya itu. Dengan begitu, mereka jadi bertempur dalam dua rombongan dengan masing-masing tiga lawan satu. Kali ini pihak Liu Ko yang menang di atas angin. Pertempuran di antara Oe Ye Yong dan Hao Tong Hai juga berjalan dengan seru. Sebenarnya Tong Hai lebih lihai terapi ia kalah gesit dan ia pun dijerik untuk beju lapis si nona, dari itu tidak berani ia menghajar tubuh orang. Karena ini Oe Ye mundur. Aoyang Kongcu telah memasang mata, ia ketahui pihaknya keteter, maka ia lantas mengambil keputusan, baiklah aku binasakan dulu ini beberapa manusia jahat. Si wanita siluman, biar bagaimana tidak nanti ia dapat kabur, dia boleh dibereskan belakangan, segera ia lompat ke sampingnya kuatin oke. Ia bergerak dengan jurus sekejap seribuli dari ilmu silatnya Sintu Soat San Chiang. Ia pulantas membentak, kamu usilan, bangsat buta, maka kau rasailah lihainya kongcumu lalu tangannya kanannya meninju. Kuatin oke mendengar suara angin di kanan, ia menangkis dengan ujung tongkatnya, tetapi ia kebogahan, sebab serangan datang dalam rupa tangan kiri lawan. Ia lantas saja berkelit denak mendak, berbareng dengan mana, ia menyerang Aoyang Kongcu menyingkir dari serangan itu, tetapi ia bukannya menyingkir untuk berlari, hanya ia lompat kepada Lam Hie Jin, yang ia terus serang, hingga Hie Jin terkejut dan mesti berbalik akan melayani. Melayani Hie Jin pun Aoyang Kongcu pun tidak mau mengulur tempo, ia lantas tinggalkan musuh ini, untuk menyerang yang lain. Begitu ia berkelahi, hingga ia menempur Liu Ko Ai dengan bergantian. Maka teranglah, ia tengah mengganggu musuh-musuhnya itu, hingga Feng Lian Hou dan Si Tong Tian jadi dapat bernapas. Suasana kembali terbalik, Liu Ko Ai yang mulai keteter pula. Nio Chu Ong sementara itu terus memasang matanya terhadap Kue E Seng, maka tempo ia menginsyafi aksinya Aoyang Kong Chu dengan kedua tangannya. Kue E Seng bukan tandingan jago ini, dalam beberapa jurus saja ia sudah terdesak, malah lekas juga dadanya kena dicengkram. Dengan tangan kanannya, Chu Ong menjambak ke arah perut, untuk membuat pecah perut orang, supaya ia bisa menghisap darah anak muda itu. Dalam saat berbahaya itu, Kue E Seng membela diri. Ia mengkeratkan perutnya, hingga terdengar suara robek dari bajunya, hingga belasan bungkusan obatnya kena disambar musuh. Nio Chu Ong dapat mencium bau obat, ia masuki semua bungkusan itu ke dalam sakunya, setelah mana kembali ia menjambak. Kue E Seng berontak sekuat-kuatnya, ia dapat meloloskan diri, terus ia lari ke arah Bue Tiao Hang sambil berteriak, tolongi aku. Girang Tiao Hang mendengar suara orang. Ia memang ingin meminta beberapa keterangan pula kepada anak muda itu. Kau peluki aku. Jangan takut di lao kau ia menyahuti. Kue E Cheng Tiao, satu kali ia peluk wanita itu, ia tidak bakal lolos pula, karena itu, ia tidak berani menghampirkan, ia hanya lari berputaran dekat, di sekitarnya. Nio Chu Ong memburu, hingga ia memasuki kosong, sembari mengejar, ia waspadat terhadap nyonya itu terutama terhadap cambuknya. Dwe Tiao Hang sendiri memperhatikan suaranya Kue E Cheng, gerak geriknya, maka juga mendadak saja ia geraki cambuknya, untuk merabu kakai si anak muda. O E Yang melayani Hau Tong Hei dengan selalu memperhatikan Kue E Cheng. Ia terkejut ketika Kue Cheng kena di Jamret Nio Chu Ong untuk menolongi, sudah tidak keburu lagi. Sekarang ia melihat kawannya terancam cambuknya Tiao Hang, ia dapat menolong, maka dengan meninggalkan Tong Hei, ia lompat ke arah cambuk. Ia tidak takuti cambuk itu, meskipun ia tahu, kecuali ayahnya, sukar dicari orang yang bisa mengalahkannya. Ia pun bukannya hendak menangkis, hanya ia berlompat ke atas cambuk di mana ia menggulingkan tubuhnya. Kwe E Cheng tertolong dari bahaya tetapi sekarang Oe Ye Yang kena kelibat cambuk itu, yang terus ditarik Bu E Tiao Hang, atas itu Oe Ye Hang Lanat berseru, Bu E Jiak Ho Beranikah kau melukai aku? Kaget Tiao Hang mengenali suaranya Oe Ye Hang, hingga ia memandikan peluh dingin. Dia Sekarang aku lukai budak ini, bagaimana suhu dapat mengampunkan aku? Tapi sudah terlanjur, baiklah aku habiskan dia dulu maka dia terus menarik, hingga ia dapat cekal tubuh si Nona untuk diletaki di tanah. Ia percaya tubuh si Nona itu sudah tercengkeram pelbagai gaotan cambuknya. Justru itu Oe Ye Yang tertawa geli. Ia memakai lapisan Yon Wiyekah, tubuhnya tidak terluka, melainkan baju luarnya dan dalamnya pada robek. Dengan jenaka ia berkata, kau merusaki pakaianku, aku minta ganti. Tiau Hang melongno. Dari suaranya orang, ia dapat tahu Nona itu tidak kesakitan. Dengan tiba-tiba ia ingat, maka katanya dalam hatinya, ah, tentu saja baju lapis berduri dari suhu telah diberikan padanya ia lantas menyahuti, ya, encimu ini yang salah, nanti aku pasti mengganti bajumu ini. Oe Ye Yong lantas menggapai pada Kue E Cheng. Anak muda itu menghampirkan, ia berdiri jauhnya tujuh atau delapan kaki dari Tiau Hang. Sekarang ia tidak dihampirkan oleh Nyo Chu yang jari kepada cambuknya si wanita lihai itu. Kang Lam Liu Ko sekarang berkelahi dengan mengumpulkan diri belakang Mereka dapat melayani si Tong Tian Feng Lian Hou Hau Tong He dan Oe Yang Kong Chu berempat. Tong He ditinggalkan Oe Ye Yong ia lantas membantui kawannya itu. Inilah kera berkelahi yang Liu Ko Ai baru pahamkan dan melatih selama mereka berdiam di gurun pasir. Dengan begitu, mereka tidak usah repot-repot menjagai punggung mereka. Meski begini, mereka keteter juga. Han Pok Ye terluka pundaknya, ia berkelahi terus ia takut keluar dari kalangan, khawatir nanti benteng perlawanannya itu menjadi dobol. Ia berkelahi sambil menggertak gigi, sebab Feng Lian Hou yang lihai sudah cecar padanya. Kue E Cheng lihat gurunya yang nomor tiga itu terancam bahaya, melupakan segala apa, ia lari menghampirkan, terus ia serang bebokongnya Feng Lian untuk menolak rembulan. Hektometer Feng Lian Hou mengasih dengar suara si hidung. Ia berkelit, lantas ia memutar tubuh untuk membalas menyerang. Justru itu terlihat muncul dari gombolan pohon bunga, sambil berlari-lari mendatangi, dia berseru, semua suhau, ayahku ada urusan penting untuk mana ia minta bantuan kamu. Lekas. Orang itu mengenakan kopiah emas, kopiahnya miring. Ialah si wongya wanyengkeng, si pangeran muda. Feng Lian Hou semua menjadi bingung. Masing-masing mereka lantas berpikir, ongya adalah yang mengundang kami semua, sekarang dia ada punya urusan penting, kira bagaimana aku tidak pergi membantu dia karena ini, mereka lantas lompat mundur, keluar dari gelanggang. Ibuku telah dibawa buron penjahat, wanyengkeng beritahu dengan perlahan. Ayah minta untuk menolongi. Tidak nanti kami berani melupakan budi suhu semua. Pangeran ini datang secara kesusu, malam pun gelap, ia tidak dapat melihat Bue Tiao Hong yang numprah di tanah. Ong Hou telah orang bawa lari, inilah hebat pikir Lian Hou semua. Kalau begitu, apa perlunya kami berdiam di dalam istana mereka juga menduga, pasti Liu Kho ini lagi menjalankan siasat memancing harimau turun dari gunung untuk melibat kami semua di lain pihak, kawannya pergi menculik Ong Hou karena ini tanpa sangsi lagi, mereka lari mengikuti Wan Yen Kang, mereka meninggalkan musuh-musuh mereka. Nio Chu Ong berlari paling belakang, ia pergi dengan perasaan sangta tidak puas. Ia ingat Kue E. Cheng darah siapa ia belum sempat hisap. Justru itu, Kue E. Cheng teriakin dia, eh, kau pulangi obatku dalam sengitnya, ia menimpuk dengan senjata rahasianya, yaitu paku Cunggo Tau Kuteng. Cucong lompat maju, dengan kipasnya ia sampok paku itu, sesudah jatuh ia pungut, terus dibawa ke hidungnya, untuk dicium. Oh, paku beracun Cunggo Tau Kuteng. Inilah tenggorakan orang hingga orang mati seketika. Nio Cungg tercenang mengetahui orang kenal pakunya itu. Apa dia menanya seraya ia merandak, tubuhnya pun diputar. Cucong lari menghampirkan, dengan tangan kirinya ia angsurkan paku itu. Ini, aku kembalikan. Pada kau, Cungg katanya sembari tertawa. Cungg pun ulur tangannya untuk menyambuti. Ia tidak jari karena ia tahu orang kalah daripadanya. Cucong dapat lihat ujung baju orang penuh rumput dan debu, ia gunai tangan bajunya untuk menyapu itu. Siapa kesedihan kau mengambil hatiku Cucong membentak, terus ia putar tubuhnya untuk berlalu. Kue E. Cheng menjadi masgul sekali. Dengan begitu saja kita pulang, katanya menyesal. Satu malaman ia menumpuh bahaya, kesudahannya obat tak didapatkan juga. untuk menggunai kekerasan, harapannya tidak ada. Mari kita pulang mengajak Tin Oke selagi muridnya ragu-ragu. Ia pun mendahului lompat ke tembok, maka lima saudaranya lantas menyusul. Bagaimana dia, Toa Kohan Xiao Weng tanya sambil ia menunjuk Tiao Hong. Kita telah memberikan janji kepada Matot Yang, biar kita mengasih ampun padanya, sahut kakak tertua itu. Oe Ye Yong tertawa Hahaha, ia tidak memberi hormat kepada Lyoko Ai. Ketika ia pun lompat ke tembok, ia naik ke ujung lainnya. Adik kecil, mana suhu Tiao Hang tanya nona itu. Ayahku balik tanya Oe Ye Yong masih tertawa. Tentu sekali ayah berada di pulau Toa Hoa Tidak pernah ayah meninggalkan rumah. Ada apa kau? menanyakannya? Tiao Hang menjadi sangat gusar, hingga napasnya memburu. Ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah berhenti sejenak, ia kata pula, kau Toh yang memilangnya kalau suhu datang kemari. Oe Ye Yong tertawa pula. Tanpa aku dustakan kau, mana kau mau lepaskan dia dengan dia? Ia maksudkan kue ceng. Tiao Hang Murka bukan Kepalang, dengan kedua tangannya ia menekan tanah, lantas saja ia bangkit berdiri, lalu dengan tindakan terhuyung-huyung, ia menubruk kepada si Nona. Ia telah keliru menyakinkannya ilmu silat dala, akibatnya kedua kakinya mati, dan makin ia memaksakan diri, makin pendek napasnya. Tapi kali ini, ia lupa segalanya. Oe Ye Yong terkejut, lekas ia lompat turun ke lain sebelah, untuk lari menghilang. Tiba-tiba Tiao Hang sadar. Eh, mengapa aku bisa jalan tanyanya pada diri sendiri? Justru ia sadar, habis ia menanya, mendadak ia roboh pula, kedua kakinya lemas dan kaku. Ia pun pingsan. Gampang sekali kalau Lio Koai hendak merampas jiwa orang akan tetapi untuk menepati janji kepada Magiyok, mereka tidak mau turun tangan, maka itu mereka berlalu dengan terus. Mereka ajak Wee Ceng bersama. Eh, anak Ceng, kenapa kau berada di sini? Kemudian Han Xiao Weng menanya. Kwe E. Ceng menjawab guru ini dengan tuturkan semua pengalamannya, sampai ia berikhtiar untuk menolongi Ong Chie kalau begitu, mari kita tolongi Ong Tot yang cucong mengajak. Tengah Tengah